Oke, ada yang mau menanggapi mungkin dari apa yang disampaikan Kak Kansa tadi Makasih Kak Kansa untuk jawabannya Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberi tanggapan lain Mungkin sekarang dari yang laki-laki ya saya pilih Ada di sini Mas Muhammad Nurwat Hani Janhari Mas Nur bisa memberikan tanggapan mungkin tentang yang tadi disampaikan oleh Mbak Kansa Atau teman-teman mungkin ada yang mempunyai pandangan lain tentang feminisme Oh iya siap Kak Atau Mbak Nunu Rizkyani Kak Nunu Rizkyani Ada yang mau disampaikan mungkin dari yang kemarin Tema kemarin tentang feminisme Atau mungkin mau membicarakan yang tema hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Bahri tentang pandangan perempuan dan isu perempuan saat ini dalam pandangan Islam kemudian sudut pandang Islam terhadap feminisme sama solusi Islam terhadap isu perempuan sendiri itu gimana sih Mungkin ada yang lain Dari Mbak Dewi mungkin Dewi Listri Listri ya Mbak Dewi Listri Dari Banda Aceh Ingin menyampaikan apa konklusi dari pertemuan kemarin ataupun yang sekarang yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz kita Dari Mbak Dewi Listri Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya sekalian Atau Mbak Izzatur Rahman mungkin Mbak Izzatur Dari Mbak Dewi Listri Mbak Izzatur mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Dari pandangannya nih yang kemarin atau untuk sesi akan disampaikan Ustaz Saiful Bahri nanti Dari Mbak Dewi Listri Mbak Nani Mbak Nani bisa menyampaikan pendapatnya Mbak Nani tentang pertemuan kemarin Atau mungkin ada pandangan nih untuk judul yang nanti akan disampaikan Ustaz Saiful Bahri Mbak Nani 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 selamat menikmati 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 Misalkan sampai hari ini masih ada yang menganggap bahwa perempuan itu kerjanya masih di dapur, kasur, dan sumur. Dan itu masih diyakini sampai hari ini meskipun ada sebagian masyarakat sudah memahami bahwa perempuan itu sama halnya dengan laki-laki. Meskipun sebenarnya Islam sudah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Tapi dalam pengaplikasiannya itu yang tidak ada. Seperti yang telah dibahasakan oleh materi-materi sebelumnya bahwa sebenarnya bukan agamanya yang salah ataupun ajarannya yang salah. Tapi pengaplikasiannya seperti itu. Maksudnya orang-orang yang memahami agama itu yang salah. Misalkan juga ada sebagian yang menganggap bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk laki-laki. Nah berasal dari tulang rusuk laki-laki ini menganggap bahwa perempuan itu adalah the second sex. Seperti itu. Sehingganya tidak memiliki nilai atau mengalami subordinat. Mengalami marginalisasi. Seperti itu. Nah karena pemahaman-pemahaman ini adanya tersir-tersir juga ini. Seperti itu. Dan persoalan pandangan feminisme. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa benci dengan feminisme. Saya juga tidak mengatakan bahwa setuju dengan feminisme. Karena ada juga memang pandangan-pandangan yang menganggap bahwa gerakan-gerakan feminisme untuk mengangkat perempuan itu. Untuk mengangkat atau memahamkan kepada masyarakat bahwa perempuan itu berharga. Perempuan itu berharga sama halnya dengan laki-laki. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu juga bisa dilakukan perempuan. Inilah yang dilakukan oleh feminisme. Seperti itu. Nah kadang juga ada yang mengatakan bahwa kalau memang ceritanya Islam ceritanya sebuah agama yang perfect. Kenapa? Kenapa yang lebih kedengaran gaungnya itu untuk menyuarakan perempuan itu adalah feminisme. Islam kemana? Justru kadang-kadang ceritanya ada tafsir yang menyudutkan perempuan. Bahkan kadang ada tafsir yang, bukan tafsir, bahkan ada ulama memang yang menjadikan, saya enggak bisa pungkiri loh, saya ini dari Makassar ya, ada ulama Makassar itu gimana ya? Menyudutkan perempuan mengatakan bahwa selalu pokoknya perempuan yang dijadikan subjek, subjek candaan, pokoknya perempuan yang selalu menjadi salah ketika ada kerusakan dalam rumah tangga. Misalkan suaminya selingkuh yang disalahkan adalah perempuan. Nah, tanpa memandang bahwa, tanpa menyelusuri dulu apa penyebab perselingkuhan misalkan. Kan tidak akan terjadi perselingkuhan ketika seumpama juga memang laki-lakinya baik atau gimana seperti itu. Nah, seperti buku yang saya baca, bahwa semua nilai-nilai kebaikan ataupun nilai-nilai unsur nilai, itu tidak berbicara laki-laki dan perempuan. Setia, jujur, itu tidak berbicara laki-laki dan perempuan. Semua bisa, laki-laki dan perempuan bisa berbicara jujur, bisa setia, bisa juga selingkuh. Nah, ketika seumpama ada laki-laki, perempuan, laki-laki yang selingkuh, itu tidak bisa dikatakan bahwa memang dasar laki-laki akan selingkuh. Ataupun ceritanya ada yang mengatakan dasar emang istrinya yang bikin ini, sudah datang ke rumah bau ketek, bau dapur, bau bawang. Kenapa harus perempuannya yang harus disalahkan? Ini jelas-jelas ulama yang selalu ketika cerama-cerama, perempuan yang selalu disalahkan. Ini yang kadang-kadang yang membuat greget, membuat teman-teman aktivis. Itu selalu merasa, kenapa sih perempuan yang harus dijadikan bahan atau dijadikan objek? Kenapa bahan ceramanya itu mengajak laki-laki untuk bisa, eh, kaum laki-laki. Jangan selingkuh atau seperti ini, perbaiki ketika seumpama kau baik, istrimu akan seperti ini. Kalau kau ingin istrimu cantik, ya kau harus fasilitasi seperti ini. Kenapa enggak pakai bahasa-bahasa yang membuat, pakai bahasa yang membuat laki-laki itu tersadar, bukan perempuan dijadikan objek. Itu maksudnya. Terima kasih. Itu mungkin pendapat dari awal saya. Terima kasih. Baik, itu sepertinya Kak Freddy ya, ada yang menanggapi. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini sedikit menanggapi tadi terkait dengan, siapa namanya? Dari ibu tadi. Ini mungkin juga ini kan satu pandangan pribadi yang subjektif dan mungkin lebih banyak salahnya seperti itu. Tapi dalam pandangan saya sendiri, kita harus dudukan dulu persoalan bahwa antara ulama, dai, dan ustadz itu satu posisi, apa namanya ya, pemimpin agama yang sangat berbeda sebenarnya. Jadi saya nggak tahu, misalnya memang dia ulama, mungkin oke, berarti memang ada suatu problem. Tapi misalnya dia zaman ustadz, atau mungkin cuma dai yang sering ceramah kan tidak mengukur dia ulama atau enggak. Seperti itu. Jadi, ini yang perlu didudukan dulu. Dan mungkin ini kasusnya mungkin di Makassar, sejauh orang Makassar aslinya. Jadi, apa namanya, mungkin satu kasus ini dan juga mungkin kasus-kasus lain yang serupa mungkin jangan sampai menjadi apa namanya, generalisir bahwa kenapa banyak sekali ulama yang, atau mungkin banyak sekali dai atau mungkin ustadz-ustadz ahli agama yang lebih cenderung menyudutkan perempuan seperti itu. Mungkin memang dari pengalaman ustadznya, atau mungkin pengalaman dai-nya, ternyata banyak perempuan yang salah. Mungkin ini dari, kalau saya misal ditaruh suri, tapi kalau saya misal memang hanya pandangan ustadznya mungkin tanpa berdasarkan data, cuma hasil acara candaan-canda nasal-asal doang, atau mungkin tidak berdasar pengalaman, itu memang mungkin patut ditabayun dulu, patut dicari tahu dulu ustadz kok selalu kiduduh perempuan yang salah ustadz. Jadi kan lebih enak course check-nya, jadi lebih enak mencari tahu di mana letak kesalahannya. Jadi bisa langsung di ustadznya ditanya, kemudian bisa lebih banyak nanti terkait dengan isu perempuan, atau mungkin urusan rumah tangga seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan posisi perempuan yang mungkin dalam artian sering dipandang sebelah mata, bahwa dia hanya di sumur, di dapur, di kasar ini saja agak aneh. Maksudnya kayak wacaranya itu, saya sendiri masih agak bingung tentang ini. Pertama, memang sangat tidak baik lah, sangat tidak etis lah kalau laki-laki memandang perempuan, ya tugasnya cuma seperti itu. Mungkin itu di sebagian keluarga Islam ada seperti itu. Tapi di sebagian keluarga yang lain juga, ada istri-istri yang mengejar surga itu dengan cara seperti itu. Dan suami mengakomodir seluruh kebutuhan istri, kebutuhan anak, dan mungkin menghidupi keluarganya, memimpin keluarganya dengan adil, mendidih anaknya, mendidih istrinya dengan sebaik-baiknya, dan istri diringankan dalam tanda kutip tugasnya, sehingga dia tidak perlu susah-susah nyari uang, tidak perlu susah-susah kemana-mana, cukup ngurus di rumah. Dan perlu diketahui, urusan rumah atau mungkin urusan domestik itu sebenarnya tidak mudah. Mungkin ibu atau mungkin bambak di sini yang perempuan lebih tahu lah dari depan saya. Jadi ada sebagian, enggak sebagian, mungkin ada banyak juga sebenarnya. Tapi tidak general. Ada banyak juga istri-istri di luar sana yang mencari surga lewat jalan itu. Dan tentu tujuan manusia kan bukan untuk mencari uang di dunia, bukan untuk mencari kebahagiaan dunia saja. Tapi kebahagiaan itu kan datang dari yang punya kuasa untuk membahagia manusia, Tuhan sendiri kan. Jadi ada perempuan di luar sana yang bahagia, mereka bisa bekerja di rumah, mereka bisa memasak, mereka bisa menyenangkan suami, dia bisa melidih anak, bekerja di sumur, di dapur, di situ sekitaran itulah. Jadi ada juga yang mengejar surga dari sana. Dan keduanya juga atas dasar hidro masing-masing, antara suami dan istri. Seperti itu. Jadi rasa-rasanya kalau dipukul bahwa pekerjaan istri itu di rumah, di sumur, kasur, dan dapur itu, kalau dipandang jelek semua kayaknya, kalau menurut saya tidak, maaf, kalau saya bilang mungkin agak tidak tepat, karena banyak perempuan yang bahagia juga dengan pekerjaan seperti itu. Bahagia karena bisa menyenangkan suami, bisa menjadi anak, bisa memasakkan suami-masakan yang enak ketika suami pulang kerja capek, segala macamnya. Dan juga, dia juga bisa mendapat rida suami, dan mendapatkan rida Allah kalau dia bisa, apa namanya, menjadikan keluarganya, keluarganya sekina muadawarah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada koreksi ya, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Atur nuun. Allah ma'ala. Ya, baik. Makasih untuk responnya. Baik, untuk Mbak Kansa, angkat tangan mungkin bisa disampaikan, Mbak. Cek, suara saya terdengar jelas, Mbak? Ya, terdengar. Oke, saya izin menanggap ya, dari tadi, terkait perempuan itu, ya, masih banyak ya, ternyata perempuan itu yang sebenarnya nyaman sih dengan sekarang apa yang dia lakukan, itu juga terjadi di tempat saya, di mana tempat saya itu banyak sekali, banyak sekali pernikahan muda yang terjadi dengan alasan, dengan alasannya mereka menikah, pasti bahagia dengan alasan ketika mereka menikah muda, itu akan menghindari zina, dengan alasan ketika mereka patuh sama suami, itu adalah salah satu jalan menuju syurga. Sebenarnya itu bentuk konstruksi yang sudah turun-termurun, yang sangat, apa ya, yang sangat disedihkan. Karena kenapa sangat disedihkan? Karena yang sangat disedihkan, ya, perempuan sudah nyaman, karena terus menerus, ya, seakan-akan perempuan di tempatnya dan membuat mereka nyaman, jadinya perempuan itu kesulitan untuk go public, gitu loh. Bukan berarti go public, apa ya, bukan berarti dia berada di ranah-ranah public-public, bukan. Tetapi ketika dia memiliki pemikiran yang sempit, gitu loh. Memiliki, apa namanya, nalar kritis yang kurang, seperti itu. Karena menurut saya, seorang perempuan juga itu harus cerdas, bukan cuma dia nyaman berada di suatu domestik, gitu. Itu yang sebenarnya konstruktif sampai sekarang juga terjadi dan yang sangat disedihkan. Karena kenapa yang terjadi malahan perempuan itu nyaman dengan kegiatan apa yang dilakukan, karena dengan dalih surga, gitu. Padahal sebenarnya, apa ya, perempuan itu, kita contoh deh, kayak Aisyah yang cerdasnya, Masya Allah, ya. Dengan Siti Hadidja juga, yang dimana berjual, dia seorang pedagang, yang ulet, gitu. Dan sebenarnya dari dua contoh itu saja, kita bisa ambil bahwasannya perempuan harus seperti itu, gitu. Bukan cuma nyaman di tempatnya saja, kayak gitu sih. Itu sih yang sebenarnya menjadi PR. Menjadi PR, apalagi terhadap perempuan itu sendiri. Jadi perempuan sama perempuan yang harus saling mengingatkan. Belum lagi dengan dalih, yang dalih agama, ya, yang banyak terjadi, kalau misalnya, kita untuk menghindari zina itu, melalui pernikahan muda, gitu. Itu yang sangat, pernikahan dini itu yang sangat disedihkan, karena kenapa, semakin banyak perempuan yang nikah muda, ya, semakin, tingkat kematian seorang ibu, juga semakin tinggi, gitu. Belum lagi, bagaimana, belum siap untuk menjadi, apa ya, kan pastinya kita, pengen memiliki keturunan, yang bisa, ini ya, yang bisa maksimal, gitu, yang bisa, yang bisa, ya, cerdas untuk dirinya, untuk bangsanya, dan untuk agamanya, seperti itu. Tapi ketika kita menikah muda, terus nanti anak-anak kita akan seperti itu, dan itu akan terus-terusan terjadi, padahal zaman semakin berkembang, bukan saatnya lagi, masalah nikah muda, atau nyaman di daerah domestik, seperti itu, kalau menurut saya, terima kasih, moderator. Moderator, sepertinya suaranya belum di unmute. Oh iya, terima kasih. Baik, Alhamdulillah, untuk hari ini, pemateri kita sudah datang, yaitu, Al-Ustadz Saiful Bahari, Ahlan Ustadz, untuk tema hari ini, yaitu, tentang pandangan Islam terhadap isu perempuan, surut pandang Islam terhadap ajaran feminisme, dan solusi Islam terhadap persoalan isu perempuan. Saya bacakan kurikulum Vitei Brio dulu, nama, Saiful Bahari, pendidikan beliau, TKI Syah Gusan Adfal Qudus, 1981-83, kemudian langsung saja, S1-AS3, di Al-Azhar Qayil Mesir, Masya Allah, aktivitas saat ini, yaitu, dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013-2013, sampai sekarang, kemudian, Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam, Kemudian Ketua Lembaga Pengembangan dan Peradaban Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan masih banyak lagi ya Ustaz. untuk materi hari ini, mungkin silakan Ustaz, untuk bisa dimulai. Waktu dan tempat, ya, terima kasih pada moderator. Ini saya presentasi berapa menit waktunya? Waktunya, waktunya 2 jam Ustaz. Presentasinya 2 jam? Enggak mungkin, ya. Presentasinya? Ya Ustaz. Saya kasih alokasi berapa menit? Saya kasih waktu presentasinya berapa menit? Nanti untuk presentasi sendiri, dari jam 1 sampai jam 3 Ustaz. Kemudian nanti saya isi tanya jawab, jam 3 sampai jam 3, 4, 5 Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi akramana bil iman wa faddalana bil quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'an. Ma'ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'an. Yang saya hormati para peserta short course yang diadakan oleh APTA dan Persatuan Pelancar Indonesia kawasan Timur Tengah dan Afrika. bersyukur kepada Allah SWT di lini masa yang berbeda kita berjumpa di timur tengah masih pagi, masih bersemangat, masih memulai hari. Mudah-mudahan perbedaan waktu tersebut tidak menjadikan perbedaan yang tidak membuat kimestri. Tetapi perbedaan itu adalah sebuah nikmat. Dan karena itulah laki-laki dan perempuan diciptakan perbeda karena untuk membuat kimestri, membangun pemberdayaan, produktivitas yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia untuk berkreativitas, terutama dalam menjalani kehidupan di dunia. Tema yang diberikan kepada saya, dua garis besarnya, yaitu yang terkait dengan sudut pandang Islam, dan mungkin saya akan lebih banyak mengelaborasi dari Al-Quran. Lalu yang kedua sudut pandang feminisme, dan lalu bagaimana diskursus itu dalam banyak hal ada beberapa pertentangan yang tentunya menjadi pilihan kita nantinya untuk memilih salah satu. Sebagian mungkin akan mempunyai marhab untuk mentaufik, untuk memberikan penggabungan antara feminisme dan Islam, tetapi mungkin dari sudut pandang pribadi, sesuatu yang sulit untuk digabungkan dalam banyak hal. Dan tentu saja karena ini adalah temanya diskusi, nanti silakan dikembangkan. Mohon izin saya akan coba share screen. Bagaimana Islam dan feminisme ini memandang dan memperlakukan perempuan? Saya akan memulai dari sesuatu yang pokok yang mungkin sebagian besar orang dalam pokok-pokok human rights, hak asasi manusia, itu ada sembilan, ada sembilan item, delapan diantaranya sudah diratifikasi. Saya akan mencoba mengajak dari perspektif yang sangat klasik, yaitu terkait dengan lima hal pokok yang dilindungi dalam mahkamah kita, yaitu yang dikenal dengan Abdurru Riyad Al-Khamsah, itu pokok-pokok yang dilindungi dalam mahkamah kita, dalam studi dan diskursus maqasid syariah yang dipopulerkan oleh Imam Ash-Shautiwi, yaitu adanya Hefdu'uddin, Hefdu'l-Nafs, Hefdu'l-Aql, Hefdu'l-Mal, dan Hefdu'l-Ird. Jadi semua pokok syariah agama kita itu berporos pada lima dururyat ini. Jadi agama kita menjaga akidah, jadi segala hal yang meningkatkan, menjaga, memberdayakan iman, maka itu diancurkan, dan segala hal yang membahayakan, maka dilarang, seperti syirik atau murtad. Pada yang kedua, Hefdu'l-Nafs. Pada Hefdu'l-Nafs ini, kita bisa lihat bagaimana Allah SWT menjaga keberlangsungan dan betapa luar biasanya, karena yang dipilih oleh Allah atau dalam frasa Al-Quran juga nafas. Kullu nafsin da'iqatul mawt. Karena nafas ini tidak stabil sifatnya, sedangkan ruh itu stabil. Karena ruh itu akan kekal dan hidup, sementara nafas tidak stabil. Tapi nafas perlu dijaga, karena keberlangsungan nafas itu perlu dan sangat urgen bagi manusia. Ruh itu tidak ada yang tahu hakikatnya, tapi nafas bisa dipelajari. Karena nafas itu ada berarti nafas, kita bernafas dengan oksigen. Nafas bisa berarti jiwa, bisa berarti sesuatu yang paling dalam, yang ada di dalam kalbu. Kalbu sendiri secara fisiologi artinya adalah jantung. Secara non-fisiologi, dia menjadi alat untuk merasakan sesuatu yang berkembang di dalam sana. Ada cinta, ada benci, itu bagian dari nafas. Itu dilarang untuk dibunuh. Makanya harus dilindungi. Maka pembunuhan merupakan satu hal yang sangat kecam. Dan diatur, itu bagaimana ada disebut dengan kehidupan. Walakum fil hayati qisos. Itu luar biasa ungkapan yang membuat orang-orang Quraish itu terdiam. Karena orang-orang kafir pada waktu itu, itu terdiam dengan adanya qisos. Karena ungkapan mereka itu tidak sedahsyat secara kebahasaan. Walakum fil hayati qisos. Bagaimana Allah menggabungkan antara hukuman mati dengan kehidupan. Karena ini adalah bentuk proteksi jiwa. Walakum fil qisos si hayatun. Bagaimana di dalam qisos itu, minimal akan ada dua orang yang terjaga hidupnya. Yaitu orang yang berniat membunuh dan orang yang akan dibunuh. Ketika dia ingat qisos, maka dia tidak akan membunuh. Dan akan terpeselamatkan orang yang akan dibunuh. Jadi itu larangan membunuh sangat luar biasa. Lalu yang ketiga ada hibdul'akl. Jadi segala yang memberdayakan akal, ilmu, orbit ulama, itu dianjurkan. Sementara larangan mabuk, mengkonsumsi komer, zat adiktif, itu dilarang. Demikian juga yang keempat itu hibdul'al. Jadi ada pengakuan dan proteksi hak milik. Ada perniagaan yang diperbolehkan. Zakat, infak, sedekah. Di saat yang sama ada larangan mencuri, merampok, menipu, dan riba. Dan yang terakhir ada hibdul'irdi, yaitu al-aird atau an-nasal, yaitu bagaimana kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan dan nasab. Makanya sangat dianjurkan pernikahan, yang hasilnya adalah sunnah, bisa berubah menjadi wajib atau berubah menjadi haram bergantung situasi. Di saat yang sama, hukum zina tidak pernah berubah. Jadi kalau pernikahan hukumnya situasional, dengan hukum asli sunnah, maka hukum zina tidak situasional. Dalam keadaan apapun kepepet, tidak kepepet, zinanya tetap haram. Termasuk di sini yang menarik adalah tuduhan zina, tersebut dengan qaddaf. Ini sebagai frame pertama, starting point. Yang kedua, kita lihat struktur sosial di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menghormati perempuan, kita melihat belajar dari struktur sosial di empat surat ini. Allah SWT menurunkan sebuah surat, yaitu an-nisa, bagaimana di dalam surat ini diurai pilar-pilar struktur sosial, baik secara personal ataupun proteksi terhadap perempuan. Dari hak ekonominya, hak dalam berkeluarga, di dalamnya juga dibahas bagaimana ketika menghadapi orang-orang yang bermusuhan, pertikaian, ada diplomasi, perundingan, adab-adab dalam perang, berinteraksi dengan masyarakat yang munafik, berinteraksi dengan mengelola perbedaan, konflik, kriminalitas, kezaliman, dan menegakkan keadilan. Ini semuanya menarik ada di sebuah surat yang dinamakan dengan surat an-nisa. Kenapa tidak disebut dengan surat al-mujtama, sebuah komunitas misalnya. Tapi disebut dengan surat an-nisa, ini menarik karena struktur dimulainya perbaikan sosial itu, Allah ingin fokus pada pemberdayaan dan proteksi serta penghormatan terhadap perempuan. Demikian juga di dalam surat al-Ahzab. Surat ini dari judulnya itu mengisahkan tentang perang al-khandaq atau Ahzab. Bagaimana konspirasi Bani Gotofan dan Quraish itu mengepung Madinah dan ada pengkhianatan Yahudi di sana, pengkhianatan Bani Quraidah. Tetapi kemudian yang menarik ternyata, ternyata di awal surat al-Ahzab itu yang dibahas adalah keluarga Rasulullah SAW sebagai teladan. Bagaimana seharusnya seseorang menjaga nasabnya? Zaid putra angkat beliau yang pada waktu itu dipanggil dengan Zaid bin Muhammad itu dikritisi. Tidak boleh. Karena seseorang tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada keturunannya atau kepada asalnya. Zaid tidak boleh disebut Ibni Muhammad, tetapi harus disebut dengan Zaid bin Harithah. Nasab Zaid harus tegas. Bahkan Zaid yang sangat dicintai Rasul itu dinikahkan dengan seorang putra-putri bangsawan, yaitu Zainab binti Jahsh. Dan ini dalam perkembangannya yang juga sangat luar biasa, karena terjadi disharmonisasi antara Zaid dan Zainab, lalu kemudian Rasulullah SAW menganjurkan Zaid untuk bersabar, tapi kemudian Allah menitahkan lain. Allah menurunkan Jibril untuk memberi sebuah solusi bahwa Zaid harus mencerahkan Zainab. Tetapi mungkin itu juga berat, karena bagaimana mungkin beberapa menit yang lalu Rasul menganjurkan Zaid untuk tidak bercerai. Tiba-tiba datang perintah yang menganjurkan bahwa Zaid harus mencerahkan istrinya. Tentu sebagai orang tua mungkin kalau bahasa kita akan menawar, tapi itu tidak dilakukan Rasul. Dan lebih berat dari itu adalah bahwa datang perintah dari Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Itu tentu aib. Secara sosial itu aib sekali. Menikahi mantan menantu. Dan pada faktanya, Zainab itu bukan menantu Rasulullah SAW secara biologis, karena Zaid bukan anak kandungnya. Dan itu dibolehkan. Dan ditegaskan, وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِرُ رَسُولَ اللَّهِ Dia bukan sekedar seorang lelaki, ayah di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah. Aib tidaknya sesuatu itu yang memutuskan Allah. Bukan adat. Sekalipun adat bisa muhakkamah atau bisa dibaca muhakkimah, tetapi kemudian pada faktanya, adat itu juga Allah SWT yang menentukan kesesuaiannya dengan panduan atau guideline dari syariatullah. Lalu di surat At-Talaq, ini yang dikenal dengan surat An-Nisa al-Sugrah, ini panduan untuk menghadapi badai dan problematika di tengah rumah tangga. Allah menekankan kondisi taqwa. Jadi di sini ada proteksi semua orang yang terlibat. Selama ini mungkin orang membayangkan, ketika ada peristiwa perceraian yang harus dilindungi, itu perempuan atau anak-anak. Tetapi Allah tidak. Allah mengeneralisir bahwa peristiwa taqwa itu yang harus dilindungi semua anggota keluarga. Karena bisa jadi yang terdolimi itu juga laki-laki. Dari peristiwa taqwa itu, pada kasus Hilal bin Umayyah, itu yang terdolimi adalah laki-laki, karena istrinya berselingkuh misalnya. Maka ketakwaan itulah yang akan menjadi pembeda pada saat seseorang berada pada penyelesaian masalah yang harus diambil keputusan berupa perceraian. Karena itulah ada surat At-Tolak. Dan terakhir surat At-Tahrim, di sini adalah perintah untuk menjaga dan menarik. Sekali lagi anfus di sini. Di sini disebutnya ku anfusakum. Bukan ku arwahikum. Tapi anfusakum. Berarti menjaga sesuatu yang lebih spesifik, yaitu anfus. Dan lalu diberikan perumpamaan di dalamnya bagaimana. Dan perumpamaan yang disampaikan adalah menggunakan perempuan. Jadi perumpamaan orang yang paling buruk itu adalah istrinuh dan istrinuh. Dia berada di dalam komunitas terbaik, tapi jadinya tidak mau baik. Sebaliknya, ada pribadi yang sangat luar biasa. Jadi Fir'aun dengan segala lingkungannya, para penjilat, orang-orang yang zalim, tapi istrinya di sini mengikuti syariat Nabi Musa AS. Dan pada akhirnya dia juga dibunuh oleh suaminya. Dan tentu yang menjadi ideal adalah saya akan mengambil sembilan tema. Kajian cukup panjang sebenarnya. Sembilan tema dan sebagian dulu juga saya tulis di dalam bisertasi saya. Sembilan tema ini yang akan secara otomatis membuka cakrawala kita. Bahwa klaim diskriminatif Al-Quran dan syariat terhadap perempuan itu akan hilang dengan sendirinya. Allah SWT membangun persepsi kesetaraan dalam prestasi. Bagaimana Allah memproteksi terhadap perempuan. Bagaimana konsep family leadership. Bagaimana Allah memberikan solusi bagi khusus dan poligami tentunya. Lalu kemudian ada aturan-aturan perceraian. Bagaimana Allah membedakan aurat laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian ada syariat pernikahan. Bagaimana membahasakan interaksi dan hubungan antara suami dan istri. Lalu yang terakhir Allah juga memberikan kesetaraan di dalam memberikan hukuman terhadap laki-laki dan perempuan. Mari kita coba kupas satu persatu tema sembilan ini. Saya akan mengangkat tiga surat. An-Nisa 124, Al-Tawbah 71, dan Al-Ahzab 35. Terkait nanti poin-poin kesetaraan yang Allah sebutkan secara literal. Pertama, mari kita kadaburi surat An-Nisa 124. Secara literal Allah menyebutnya, Siapa yang mengerjakan nama salih? Ini dia. Di sini perasa yang dipakai, bisa uang, tapi ini perasa au itu menandakan kestaraan. Ilihat, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, dan dia tidak akan pernah terzalimi. Ini satu. Jadi Allah menjelaskan peluang meraih prestasi bagi siapapun. Tidak melihat jenis kelamin termasuk latar belakang. Karena dari jenis manusia atau jin juga sama. Kalau kita lihat di sini, tidak dijelaskan jenisnya. Mari kita lihat coba ya. Womai ya'mal. Man di sini, itu tidak hanya terbatas pada manusia. Karena syariat kita itu ketika disebut rahmatan lil'alamin, itu bukan syariat universal saja, tapi syariat multiversal. Bukan hanya membicarakan antara umat Islam dan orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana Allah mengatur interaksi muslim dengan lingkungannya yang terlihat. Allah juga mengatur interaksi antara seorang muslim dengan jin. Bagaimana dia tidak boleh istinjak dengan tulang. Bagaimana dia tidak boleh buang air kecil di air yang menggenang. Bagaimana ketika dalam kondisi sendiri tidak boleh menanggalkan baju ketika mau mandi atau masuk toilet, dia membaca doa, berhubungan dengan istrinya membaca doa. Itu ada syariat memperhatikan kondisi yang ada di sekitarnya. Man di sini umum, besar. Jadi bukan hanya manusia. Siapa saja. Dan bahkan nanti dalam frasa pemilihan ketika rahmatan lil'alamin itu disebut, bahwa syariat Allah itu juga mengatur sesuatu yang belum terjadi. Maksudnya apa? Manusia akan menempuh lini masa-lini masa yang akan dilalui oleh dia. Jadi bukan hanya di dunia saja. Tetapi khusus di dunia, karena itu adalah pemberlakuan ujian, waktu yang sangat terbatas, sangat menentukan bagi kehidupan dia di alam berikutnya. Jadi peluangnya sama. Manusia, jin, laki-laki, perempuan, karena jin juga punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Syarat utamanya satu, beriman. Wahuwa mu'min. Yang diikuti amal. Karena di dalamnya ada ibadah fisik, ibadah lisan, ibadah kolmu, dan statusnya akan disamakan. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Maka keuntungan dari perilaku yang dilakukan masing-masing itu akan kembali kepada yang melakukannya. Jadi tidak ada yang ditalimi sedikitpun. Lihatlah frasa berikutnya dalam menjemput peluang kebaikan ini, itu frasanya perlombaan. dan seterusnya. Artinya kita sedang berlomba dan perlombaan itu tidak ada kategorisasinya. Kalau kita mungkin dalam perlombaan ada kategorisasi, sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita ini juga sudah dikategorisasikan. bahwa misalnya tenis, ada tenis kelas laki-laki dan kelas perempuan. Sepak bola, ada laki-laki dan perempuan. cabang-cabang olahraga yang dilombakan di tingkat-tingkat di event-event regional dan nasional itu dikelaskan. Tapi sementara di dalam Al-Quran tidak. Ada memang, tetapi secara umum bahwa semuanya berfasta dikul khairat itu tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Jadi ini juga bagian dari yang mungkin sebagian tidak aware tentang ini. Kemudian ada tema kestaraan yang disebut secara literal di dalam surat Al-Ahzab. Literal disebutnya. Inna al-Muslimin wal-Muslimati wal-Mu'minin wal-Mu'minati wal-Qanitin wal-Qanitati wal-Qanitati wal-Sadiqin wal-Sadiqat wal-Sabirin wal-Sabirati wal-Khashiyin wal-Khashiyat wal-Khashiyat wal-Mutasaddiqin wal-Mutasaddiqat wal-Saiimin wal-Saiimati wal-Saiimati wal-Hafidhin Al-Furujahum wal-Hafidhati wal-Zakirin allaha kathirah wal-Zakirin allaha kathirah wal-Zakirati a'adda Allahulahum ma'adda Allahulahum ma'afiratan wa'ajiran azimah Disebut di sini literal. Ada 10 pilar kestaraan yang disebut oleh Allah di sini. Bagaimana Allah menyamaratakan seseorang Muslim dan Muslimah. Beriman, adanya ketaatan, adanya kesungguhan, adanya kesabaran, adanya kehusuan, adanya kedermawaan, kedermawanan, adanya puasa, menjaga kehormatan, dan berzikir. Ini 10 item kestaraan yang memungkinkan di situ laki-laki dan perempuan berlomba tanpa dibatasi kelas. Sama seperti hanya ketika klasifikasi Al-Mukathiri Nabi Riwayah. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Di situ Aisyah radiyallahu anha menyodok pada 4 besar. Setelah yang terbanyak itu Abu Hurairah. Artinya di dalam 10 besar itu ada nama Aisyah. Padahal beliau secara praktis baru bisa aktif meriwayatkan itu pada saat berada di Madinah. Dan itu kondisinya masih sangat kecil. Inilah tema kestaraan secara literal. Allah SWT menganggap 10 item tema ini sebagai contoh. Tentu tidak hanya 10 ini. Ini secara literal yang kita jumpai di dalam surat Al-Ahzab. Lalu kita coba cek lagi di surat At-Tawbah. Bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah partner. Ada hubungan partnership di situ. Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd Ya'muruna bil-ma'rufi wa yanhauna'anil munka'ri wa yuqimuna salata wa yuqimuna salata wa yuqtuna zakaata wa yuti'una Allah wa rasulah Ula'ika sayaruhamuhumullah inna Allah azizun hakim Nah ini orang-orang yang beriman. Laki-laki dan perempuan. Sebagian di antara mereka ada hubungan ketersalingan di sini sebut. Berarti di sini ada partnership di dalam beberapa poin. Amar ma'ruf nahi munkar. Mereka sholat. Mereka bayar zakat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini poin yang sangat penting bahwa laki-laki dan perempuan dalam menjalani hubungan partnership sebagai mitra kebaikan dan rekayasa sosial itu yang pertama mereka sebagai awliya. Awliya itu atau loyalitas, intima, dan mahabbah. Ada nusrah. Jadi makna awliya itu al-wala, nusrah, dan mahabbah. Tapi ketiganya ini ada hubungan ketersalingan. Karena nanti proyek bersama di tengah masyarakat itu besar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mendirikan sholat juga tidak mudah. Perlu tempat. Menunaikan zakat juga tidak mudah. Perlu organize yang bagus. Taat kepada Allah juga tidak mudah kalau dilakukan sendiri. Maka di sini semuanya menggunakan sigat al-jama' atau komunal. Karena semuanya itu, destinasinya adalah untuk sebagai sarana meraih rahmat Allah. Ula'ika sayy rahamuhumullah. Maka laki-laki dan perempuan sebagai mitra, ini destinasinya adalah untuk meraih rekayasa kebaikan sosial. Ini kalau boleh saya menyimpulkan, sebagai mitra atau adanya hubungan ketersalingan itu yang menjadi pilar terkuat di tengah masyarakat itu tiga. Jadi ketika antar masyarakat itu ada tafahum, maka akan mengakibatkan tabadul al-ihtiram. Ketika ada mutual understanding, saling memahami, sehingga ada mutual respect. Dari mutual respect itu akan tumbuh tabadul al-himaya atau disebut dengan mutual protection. Orang yang saling memahami, saling memahami itu ibaratnya adalah kita memang berbicara hak dan kewajiban. tetapi tidak dalam hal menuntut yang berlebihan. Dia faham kalau dalam formasi permainan sepak bola itu ada dinamisasi di situ. Karena serangan dari lawan itu pertama bisa jadi tidak diprediksi, yang kedua bisa jadi mereka itu menghegemoni dan sebagainya, harus ada dinamisasi. Di sini perlu ada mutual understanding, saling memahami antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai small society di tengah masyarakat, sebagai keluarga, ataupun secara umum. Kalau sudah saling memahami, mereka akan saling menghormati. Saling menghormati. Dalam artian, kalau saya sebagai suami, juga harus menghormati istri dan sebaliknya. Lalu akan tumbuh dari dua hal ini, ada dua ketersalingan ini, adanya mutual protection. Mutual protection itu nanti akan terlihat pada frasa yang dipilih oleh Allahunna libasullakum wa'antum libasullahun. Jadi bagaimana Allah membahasakan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri yang diikat dengan ikatan yang sah sebagai pakaian. Nanti kita akan bahas konsep pakaian itu apa. Kebanyakan kita hanya berhenti pada konsep menutup aurat. Padahal pakaian itu menghadirkan hospitality, kenyamanan, menghadirkan kebanggaan, menghadirkan perhiasan, menghadirkan kepuasan, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti kita akan bahas pada poin ke-7 atau ke-8. Yang kedua, kita membicarakan proteksi. Bagaimana Al-Quran memproteksi perempuan. Ketika konsep feminisme diangkat untuk melindungi perempuan, apakah itu berarti Islam tidak ada? Ayat-ayatnya atau syariatnya yang melindungi perempuan. Mari kita baca. Kita baca. Ini hanya sebagai contoh. Bahwa Al-Quran itu memproteksi hak waris perempuan. Memproteksi hak ekonomi perempuan. Memproteksi hak persaksian perempuan. Oke, saya terima. Tapi pada faktanya perempuan kan dapat setengah. Dia menjadi setengah manusia. Berarti tidak paham hukum integral. Bagaimana konsep di surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Al-Quran sangat memproteksi perempuan. Modus yang terjadi pada waktu itu itu apa? Perilaku laki-laki kaya yang jahat itu lebih memilih mengadopsi anak-anak yatim perempuan. Karena mereka punya proyeksi nanti kalau sudah besar dinikahi tanpa dibayar mahar, duitnya tidak diberikan. Maka itu kejam. Allah mengecam itu. Itu biasanya yang lupa orang. Dia langsung pada frasa harusnya dibaca awal ayat itu. Jadi anak-anak yatim, laki-laki itu lebih banyak terlantar dibanding anak-anak perempuan yatim yang mereka diadopsi, tapi modus yang akan menjerat mereka lebih buruk. Maka Allah mengkritisi tradisi zalim itu. Kalau kamu mengasuh anak yatim perempuan, harus adil. Yatama di sini adalah yataman nisa. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim perempuan, dalam hal kalau kamu mau menikahi mereka, nikahilah perempuan selain mereka. Jadi ini bukan sembarang konsep poligami seperti yang dituduhkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, konsep perlindungan ekonomi. Bahwa di zaman Jahiriya, perempuan itu sebagai properti. Dia diwariskan. Kalau laki-laki punya istri lebih dari satu, maka anak tertua laki-laki dari istri pertama yang mengatur. Nanti istri-istri bapaknya itu dibagi. Kejam sekali. Dia diwariskan. Maka banyak frasa di dalam Al-Quran, jangan kamu mewariskan kepada mereka. Jangan kamu membuat mereka terwariskan. Dan ini luar frasa menjaga bahwa mereka bisa memiliki hak ekonomi untuk mengelola keuangan. Dan bahkan dalam hukum waris, itu literal disebut dengan angka. Kalau berbicara angka di dalam Al-Quran, angka satuan, angka besar, itu ada dua kemungkinan. Eksak dan tidak eksak. Tapi kalau angka satu, wahid, dan angka pecahan, itu rata-rata para ulama berpendapat itu angka eksak. Maka pembagian hukum waris itu sifatnya integral. Maka klaim bahwa liddha karimis luhad dil unsayen itu dibesarkan, di zoom. Seolah-olah hukum waris Islam itu tidak adil buat perempuan. Padahal kondisi seperti itu hanya empat kondisi saja yang perempuan itu dapat setengahnya laki-laki. Ada kondisi perempuan yang menerima bagian yang sempurna. Sama seperti laki-laki, jadi maju, sisanya sudah tidak ada. Demikian juga pada frasa persaksi ketika Allah SWT menjelaskan berkata pada konsep leadership, family leadership. Di surat An-Nisa 34 dan Al-Furqan 74. Di dalam konsep family leadership, kita bisa melihat surat Al-Furqan dan surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa, Allah SWT berfirman, padahal sebenarnya ini konsep sederhana sekali. Bahwa kepimpinan di tengah rumah tangga itu umumnya dipegang laki-laki. Family leadership itu umumnya dipegang laki-laki, sekalipun tidak selamanya begitu. Tidak kaku. Dan tidak ada istilahnya sumpah jabatan atau bayat bahwa istri harus loyal pada suaminya. Karena dengan adanya dia akad itu selesai. Konsep itu, konsep yang disebut di sini kawamah. Kepemimpinan yang berarti kawamah. Menjaga keberlangsungan supaya on the track pada takwaan. Maka, kenapa? Karena itulah dulu, dan mungkin ini debatable ya, laki muslim dibolehkan menikah dengan ahli kitab perempuan. Karena dia tahu halal haram. Dan seorang muslimah tidak dibenarkan menikah dengan ahli kitab laki-laki. Karena konsep halal haramnya tidak jelas. Karena ada kelebihan konsep kawamah itu yang diberikan pada laki-laki. Dan nanti kita akan lihat juga yang kedua di dalam surat Al-Furqan, bagaimana family leadership ini sifatnya adalah komunal. Jadi kepemimpinan kolektif. Jadi Allah SWT menggambarkan bagaimana ibadur rahman itu merupakan doa terakhirnya. Jadi ada ciri-cirinya yang banyak. Disebutkan abisir dan yang terakhir, ciri-cirinya itu orang yang mempunyai harapan. Mempunyai manajemen harapan pada keluarganya menjadi kurota ayun. Jadi menjadi sentra, dia melakukan kegiatan, itu adalah keluarganya. Dia kemana-mana ingat keluarganya. Orang seperti ini tidak akan nyeleweng. Dia pergi kemanapun ingat keluarganya. Tidak akan nyeleweng. Dan doanya dahsyat di sini. Frasa yang dipilih Allah bukan وَجَعَلْنَا إِمَامَا الْمُتَّقِينَ Padahal secara kebahasaan boleh. Tapi وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا Bagaimana menjadi penting untuk membangun lilmuttaqina dulu. Jadi kepemimpinan kolektif yang dihasilkan dari orang-orang baik yang sudah ada, maka akan menghasilkan orang yang terbaik dari orang-orang baik. Itu maka yang muncul adalah lilmuttaqina imamah. Karena kalau hanya fokus pada imam al-muttaqin, itu nanti kepemimpinan identik dengan kekuasaan dan politik. Berada di puncak. Ini orang baik. Tapi grace root-nya belum siap. Maka perubahan sosial akan sulit dilakukan. Sekalipun mungkin. Tapi akan lebih mudah kalau grace root-nya sudah siap, lilmuttaqina sudah ada, maka imamnya adalah menjadi yang terbaik di antara orang baik, dan itu biasanya tidak terjadi masalah. Karena yang otomatis yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang terbaik. Hanya saja memang di sini dalam pemimpin keluarga, ketika Allah memberikan keistimewaan kepada laki-laki, ini dikritisi oleh para pejuang feminisme. Diskriminatif ini. Kata-kata keuanguna al-anisa. Tidak terima mereka. Padahal sebenarnya tidak ada masalah itu. Kalau nanti di dalam rumah tangga, istrinya mendominasi karena memang sifat dan karakternya, dan juga laki-laki tidak akan merasa tersinggung. Kalau kemudian di dalam peran-peran sosialnya, istrinya lebih menonjol, itu bukan berarti kemudian laki-lakinya kehilangan kepimpinan di tengah rumah tangga. Karena ada karakter yang harus dibina. Dengan tiga hal tadi itu. Mutual understanding, mutual respect, dan mutual protection. Karena makna kepimpinan di tengah keluarga itu kepimpinan khusus. Memanajikan potensi dan perbedaan. Dan pendidikan yang berkualitas di tengah masyarakat itu akan menghasilkan kepimpinan yang bagus. Jadi rumah itu sebagai produksi kepimpinan. Maka kalau kita lihat nanti pada bahasan berikutnya, itu terkait dengan tema menghadapi badai, atau adanya nusus. Nusus ini kalau kita lihat dibedakan. Kalau Allah SWT membahas di surat An-Nisa 34 dan 35, itu berbeda dengan membahas nusus di surat An-Nisa 128 dan 130. Sampai 130. Coba kalau kita lihat bagaimana Allah mengurai permasalahan disermonisasi di rumah tangga, kalau itu penyebabnya adalah perempuan. Diga, empat, tiga, lima. Allah berfirman di situ, Berbeda di ayat 128 itu bukan fi'l mudare. Dia menggunakan fi'l madhi. Karena secara psikis, nusus yang disebut di ayat 34 dan 35 itu nusus yang kualitasnya ringan. Bersifat ringan dan bagaimana Al-Quran berikan contoh untuk menyikapinya. itu sering dijadikan alat, sarana untuk mendiskreditkan syariat ini. Padahal itu contoh. Bisa jadi contoh itu dalam tanda kutip, sekarang tidak dikerjakan. Sedangkan saja. Kalau ada disermonisasi dan istrinya yang memulai, laki-laki punya pilihan, nasih hati sudah tidak mempan. Pindah tempat tidur, atau pisah tempat tidur itu sudah sering dilakukan. Pada saat weekend, nonton Euro, nonton Liga, atau pergi keluar kota. Jadi pisah tempat tidur bisa jadi dalam tanda kutip. Tidak efektif lagi. Memukul, itu salah difahami. Abdarb itu tidak berarti memukul seperti halnya maling. Tidak. Abdarb itu luas. Wadribuhunna itu memberikan pembelajaran secara fisik. Fisik itu sebagai mukaddimah. Bahkan Imam Malik di situ mensyaratkan, disebutkan, memukul istri sebagai pembelajaran. Itu adalah dengan menggunakan sapu tangan. Jadi sama dengan kekerasan yang dilakukan kepada anak. Rasanya, kalau anak itu di usia 7 tahun disuruh sholat, di usia 10 tahun kalau mereka menolak, itu disuruh pukul. Itu sama. Orang membayangkan kekerasan kepada anak itu kayak mukulin maling. Padahal tidak. Itu bisa dicubit. Bisa menjelaskan anak bahwa ayahnya atau ibunya itu marah. dengan kelakuan perlanggaran terhadap syariat itu. Jadi itu kalau ada cara selain tiga itu, itu tidak ada masalah. Karena di sini tidak close. Kenapa disebut ringan? Karena nusus ini tidak melibatkan pihak ketiga. Makanya dikatakan ada mediasi. Jadi ketika mereka tidak bisa menyelesaikan secara mandiri, فَبَعَثُوا حَقَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَقَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِيُّرِيدَ إِصْلَحًا يُوَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا Kalau mereka mau baik, selesai. Karena ini relatif ringan. Kalau mulanya kejemburuan, ada kurangnya komunikasi. Tidak ada masalah. Dan nusus itu baru berat itu di ayat 128. Karena ini ada pihak ketiga. Disebut, Itu memastikan sudah terjadi. Kalau fi'il mudore tadi berulang-ulang. Karena pada faktanya memang yang sering sensitif di dalam rumah tangga, perempuan. Terutama pada kes kejemburuan. Laki-laki cemburu memang ada. Tapi umumnya cemburuan yang besar itu perempuan. Kalau kes yang dialami laki-laki, kebanyakan itu pada kes 128. Ketika ada kebosanan di rumah tangga, maka dia berpaling. Maka di sini sebut apa? Kalau nusus dari laki-laki, berpaling. Kalau laki-laki berpaling dari istrinya, tidak mungkin berpaling ke tembok. Berpalingnya mesti ke perempuan yang lain. Karena dia tidak mensyukuri ke runia istrinya. Dulu waktu menikah, istrinya mungkin terlihat cantik sekali. 5 tahun, 10 tahun berikutnya. Dia melihat bahwa yang cantik bukan hanya istrinya. Lalu berkembang lagi 15-20 tahun berikutnya, semua orang cantik kecuali istrinya. Karena dia membangun persepsi fisik. Dan perbandingan yang tidak adil ketika dia membandingkan istrinya yang start from-nya dia tahu dari sejak tidurnya, dari sejak yang mungkin hanya pakai daster dan awut-awutan. Ketika dia berada di ruang publik, di kantor, di tempat-tempat, dia menjumpai perempuan yang perfect. Dia tidak tahu prosesnya. Sehingga dia sulit untuk menjaga hati, maka pada saat itu ada peluang untuk berpaling dari istrinya. Dan itu, kalau seandainya terjadi, jangan menempuh jalan haram. Jangan menempuh. Nikahi saja itu perempuan. Tapi kan itu tidak mudah kayak begitu. Makanya disebut wassulhuqair. Damai itu lebih bagus. Damai dengan menikahinya. Tapi tidak mudah. Makanya di ayat 129 tiba-tiba muncul Di 128, Tapi di 129, Artinya sulit untuk berbuat andil secara perasaan. Tidak bisa. Bagaimana seorang perempuan itu teruji ketika laki-lakinya merintis. Ketika serba kekurangan. Tapi laki-laki akan teruji pada saat dia sudah mapan. Dia mampu punya segala-galanya untuk menikah dan berpaling dari istrinya. Di situ ujiannya. Ini karena melibatkan pihak ketiga, ada opsi perpisahan. Kalau mereka berbuat baik, Bagus itu. Wassulhuqair. Wa intuhsinu watataku. Bagus. Tapi kalau tidak berhasil, itu ada opsi. Karena memang sulit. Ada opsi ini. Kalau di 34, 35 tidak ada. Wa inyata farraqa. Yughnillahu kullam min sa'atih. Jadi kalau mereka berpisah, Allah akan memberikan kekayaan kepada masing-masing di antara mereka. Karena yang perempuan mungkin berpikir, Kalau selama ini yang mencari nafkah suaminya, Nanti saya siapa yang menjamin. Tenang. Allah yang menjamin. Suaminya itu hanya menjadi agen distributor rizki. Allah yang menjamin. Suaminya juga gitu. Kalau saya bercerai dengan istri saya, Yang ini tidak mau bertahan, Yang itu tidak mau dinikahin, Nanti saya jadi dunda. Ya Allah yang akan menjodohkan. Bisa jadi nanti dia kembali lagi kepada istrinya. Bisa jadi akan dinikahkan. Bukan dengan mereka berdua. Jadi opsi itu menjadi berat. Karena, dan ini kenapa sampelnya itu yang 34, 35 itu perempuan umumnya. Secara general. Kenapa di 128, 130 umumnya yang tertarik dengan orang lain itu adalah laki-laki. Tidak menutup kemungkinan yang terjadi sebaliknya. Nusus ringan itu dilakukan laki-laki. Nusus berat dilakukan oleh perempuan. Tapi solusinya beda. Kalau nusus berat, tidak bisa. Dia mengambil cara untuk nikahin saja. Karena nanti ada punya suami dua berbeda. Oh itu diskriminasi dong. Karena kita memaknai ayat-ayat seperti ini. Sama dengan kemudian ketika laki-laki diberikan stimulus berupa pasangan hidup secara visualisasi sangat menarik, yaitu bidadari. Padahal Al-Quran menyebutnya umumnya. Tapi lihat pada frasa Al-Imran ayat 14. Jadi pada frasa itu disebutkan semua orang itu suka perhiasan dari perempuan. Karena laki-laki yang berusia 27 dan 72 tahun kalau melihat perempuan cantik, sepakat mereka. Sama, perempuan 27 dan 72 tahun itu kalau mau keluar juga berdanda. Jadi perspektif menyukai perhiasan bagi laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap dirinya itu berbeda. Kalau perempuan ini mempercantik jadi. Kalau laki-laki ingin melihat perempuan cantik, itu persepsi yang beda. Kita harus membahas selain ayat nusus dan ayat poligami, itu ada irisannya. Jadi membahas ayat poligami, jangan hanya melihat jangan hanya melihat karena itu dua hal yang berbeda. itu adalah fenomena ketidakadilan yang diterima anak-anak yatim perempuan. Jadi mereka menjadi modus adopsi anak yatim membahas poligami itu proporsional. Kita tidak boleh emosional, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Karena kalau kita tidak proporsional akan terjebak pada kubu-kubuan. Ini pro-poligami, ini anti-poligami. Karena poligami itu seperti peristiwa perceraian, seperti peristiwa pernikahan, memang ada kondisi sulit. Dan dia menjadi salah satu solusi ketika ada nusus dari laki-laki tadi. Kalau laki-laki tertarik perempuan, dia boleh nikahin. Sementara kalau perempuan, dia tertarik laki-laki lain, dia tidak bisa. Kalau itu kita terus membicarakan tanpa mencari akar solusinya, maka tidak akan selesai. Karena perempuan itu lebih bersifatnya ledakan-ledakan emosional. Karena kalau laki-laki itu sanggup berinteraksi dengan istrinya, dia akan mendapatkan keharmonisan yang sangat luar biasa. Maksudnya begini, ada kalanya keharmonisan itu dimulai dengan misalnya ada yang ekspresinya itu dengan body language. Maaf, dengan body touch. Menyentuh. Tapi ada juga orang yang tidak suka disyentuh. Tapi suka diekspresikan dengan kata-kata. Ada yang sukanya pelayanan. Di khidmat. Diberi ini, diberi itu. Jadi masing-masing orang tidak bisa memaksakan dirinya untuk mengikuti konsep keharmonisan orang lain. Dia akan menemukan itu dengan komunikasi. Maka kalau itu terbangun dengan baik, kondisinya perempuan itu tidak akan dia mencoba meletupkan emosinya secara berlebihan. Saya kira itu sudah dimensi psikologi yang bukan bahasan kita. Lihat, ayat-ayat poligami itu tidak dikumpulkan bahasanya dalam satu ayat. Bisa. Karena berbeda itu. Dimensi historis di ayat 3 dengan yang bahas anak yatim perempuan dengan dimensi nusus yang ada di 128-129, itu berbeda. Sedangkan nusus, nusus yang disebabkan oleh istri, ini secara umum, secara basic, itu biasanya memang, wala'ala, mudah-mudahan saya tidak menuduh, kalau ada hal-hal yang kurang nyaman di rumah itu, biasanya, seringnya, kalau mau jujur, dimulai dari perempuan. Silakan mungkin dari 10 kasus, mungkin satu yang dimulai dari laki. Mungkin tidak 100% tentu, tapi mayoritas itu dimulai dari ketidakstabilan perasaan perempuan, dan di situ kewamahnya laki-laki sebagai orang yang diperlukan untuk hadir, untuk menenangkan istrinya sebagai sandaran pada saat ada masalah. Jadi kita tidak perlu sensitif ketika membahas tentang istilah poligami dan nusus di dalam Al-Quran. Karena ini juga bagian dari tema ketiga yang diamanakan ke saya, apa sih solusi Al-Quran terhadap masalah-masalah perempuan. Ini di antara nusus dan poligami. Ada juga hal yang menarik terkait dengan aturan perceraian. Ada iddah, ada hak asuh, ada persusuan, ada pemberian nafkah dan tempat tinggal yang dibebankan kepada laki-laki. Itu juga bentuk proteksi. Dan yang punya iddah itu dalam kondisi normal memang perempuan. Tapi ada kalanya iddah juga berlaku untuk laki-laki. Kalau dia punya istri yang dicerakan, istrinya empat misalnya, talaknya talak raj'i, dia ada iddahnya, harus menunggu dulu. Tidak bisa langsung nikah yang kelima. Kalau dia nikah, otomatis istrinya itu tidak bisa balik. Padahal juga sebenarnya dia harus menunggu. Dan ada beberapa case yang harusnya dia perhatikan. Dalam aturan perceraian juga tidak boleh mencerai istri dalam keadaan haid. Coba lihat. Ini dia. Dalam perceraian itu disebut ada talak raj'i. Ada talak bain. Ada solusi berupa khulu. Ada pengembalian mahar. Ada iddah. Sekalipun ihdad tidak disebut. Tapi ihdad itu masa berkabung itu juga secara fikir juga debatable. Dan itu lebih merupakan adat, bukan syariat. Ihdad tidak disebut di dalam Al-Quran maupun hadis yang secara literal tidak dibatasi. Kalau suaminya meninggal, apakah istri itu harus berada di rumah selama masa iddanya? Itu juga debatable. Itu disebut dengan ihdad. Nah, iddah jelas, tapi ihdad tidak jelas. Masa berkabung itu kondisional, situasional. Kalau bercerai punya anak kecil, siapa yang menyusui? Bukan istrimu. Dia bisa menolak, oh saya nggak mau nyusui. Hanya suami harus mencarikan perempuan yang mau nyusui dia, menggaji. Asuhnya, sekalipun itu dipegang istrinya, dia harus nafkahi. Tempat tinggalnya, nafkahnya. Dan ini juga diatur di dalam surat at-talak, serta surat-surat yang cukup, ayat-ayat yang cukup panjang di dalam surat Al-Baqarah. Nah, pada pengulangan kata-kata takwa di dalam surat at-talak, ini mengindikasikan apa? Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar oleh Allah seburuk apapun kondisi. Kalau terpaksa dia harus bercerai dengan istrinya, kayak kasus Zahid bin Harisah, itu perceraiannya baik-baik saja. Nggak ada istilahnya. Nanti kemudian masing-masing mengumbar aibnya di media sosial, tidak ada. Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang terlibat perceraian itu adalah orang-orang yang tahu bagaimana memanajikan sebuah konflik yang tidak seharusnya diumbar ke ranah publik. Baik, saya beranjak ke tema ke-6. Nggak terasa ya, sudah hampir satu jam saya ngomong. Membahas tentang aurat perempuan. Ini juga menarik. Kenapa aurat perempuan dibahas? Nur ayat 31, Nur ayat 60. Ini perempuan yang tidak mau nikah lagi. Beda auratnya. Tetapi mereka lebih baik tetap menutup aurat seperti hanya ketika masih muda. Nah, perintah untuk melonggarkan pakaian. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah membedakan aurat laki-laki dan perempuan? Karena, mohon maaf, mohon izin ya, secara estetika itu umumnya sudut pandang laki-laki terhadap perempuan dengan sudut pandang perempuan terhadap laki-laki tidak sama. Dan perbedaan itulah yang menjadi ciri khas dinamika kehidupan kita. Bahwa laki-laki itu menyukai keindahan yang ada pada wanita, serta perempuan menyukai kemapanan dan kepemimpinan laki-laki, itu secara umum. Ada pun nanti peran-peran sosialnya, Allah berikan proporsional antara laki-laki dan perempuan. Tapi umumnya, itu naluri yang Allah berikan, karena itu Allah ingin memproteksi perempuan, agar jangan sampai perempuan itu dinilai dari sisi fisiknya saja. Maka tidak bijak kalau seandainya membandingkan antara perempuan A dan perempuan B, itu fisik. Tidak, tidak boleh. Dan itu penghinaan. Sekalipun laki-laki juga dilarang, tetapi perempuan itu akan lebih merasa terhinakan kalau dia tercederai secara fisik, karena itu akan melukai perasaan. Dalam konsep pernikahan juga ada pufuk, ada meruah manusia. Al-Baqarah 221, An-Nur 2633, Al-Muntah Naid 10. Ini panduan orang menikah. Karena Allah memotivasi untuk memudahkan pernikahan. Dan pentingnya ifah, meluruskan orientasi pernikahan, bukan melampiaskan hawa nafsu. Tetapi bahwa dibolehkan melakukan itu, itu sesuatu hal yang penting. Karena seseorang menahan, tapi dia ada sarana di situ melepaskan. Makanya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Uhillalakum layla tausyiamirrofafu ilanisaikum. Karena medianya hanya di situ. Ini supaya untuk mengikis pola hidup hedonisme dan materialisme, memuja kehidupan materialistik. Dan tidak hanya menjadi perumpamaannya budak. Artinya sampai budak perempuan. Orang yang dikasta secara sosial itu dipermudahkan. Bagaimana kalau dia perempuan merdeka, harusnya lebih dipermudah. Ini budak perempuan, itu harusnya dinikahkan. Dan itu luar biasa. Bukannya budak-budak itu bisa digalik. Betul. Tetapi pada faktanya kemudian tidak semudah yang digambarkan. Ada aturannya. Kalau budak itu sudah punya suami, majikan tidak mungkin menggauli budak yang sudah bersuami. Karena nanti akan merancukan nasabnya. Ada aturannya. Tidak seperti yang dibayangkan sangat bebas sekali. Dan itu rahasia kenapa Allah tidak secara literal menganjurkan, menghapuskan perbudakan. Tapi supaya manusia mikir setiap ada kafarat itu selalu tahriru lukobah. Dikit-dikit tahriru lukobah. Dikit-dikit tahriru lukobah. Supaya dia terpanggil. Allah tidak memaksa. Dia mikir. Tidak enak banget jadi budak. Terus. Keterpanggilan itu juga penting untuk melakukan syariat secara penuh kesadaran. Nah, aturan pernikahan dalam kufu itu memang tidak disebutkan secara literal. Tetapi di beberapa tema Allah menyebut, jangan menikahkan orang musyrik dengan anakmu yang beriman. Jangan menerima pinangan orang musyrik. Kemudian kufu, masalah agama. Karena agama itu adalah angka satu. Kalau angka satu letaknya di belakang tidak bernilai. Karena tungkahul mar'ah, limaliha, lijamaliha, walimalihha, walihasabihha. Kenapa Allah wadfar bidatid din taribat yadak? Rasulullah menekankan itu karena letakkan agama di angka satu di depan. Kalau angka satunya di depan, nolnya banyak, dia akan berharga. Tapi angka satunya hilang atau di belakang, nol yang banyak itu tidak berharga. Maka kebaikan agama itu mengukuhkan kebaikan lainnya. Agamanya baik, maka kecantikannya menjadi rahmat. Agamanya baik, ilmunya, kekayaannya menjadi rahmat. Tapi kalau agama buruk, kecantikannya menjadi fitnah. Suami yang istrinya cantik, tapi agamanya tidak bagus, itu berat. Suami yang istrinya kaya, tapi agamanya tidak bagus, berat. Dia bisa dihina. Suami yang istrinya keturunan ningrat, tapi agamanya kurang, dia bisa dihinakan. Maka paradigma pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang seumur hidup. Karena anikah biniyatid talak batil. Pernikahan dengan niat untuk talak itu tidak dibenarkan. Pernikahan dengan niat untuk dibatalkan itu tidak dibenarkan. Maka azawadz biniyatid talak batil. Nikah mut'ah tidak dibenarkan. Ada juga konsep at-toyibat. Maksudnya apa? Kenapa ada di surat An-Nur itu at-toyibatu li-toyibin. Wal-khabithatu lil-khabithin. Karena yang didahulukan di sini at-toyibat. Karena itu frasa yang sangat luar biasa. Dari sahabat binuzulnya, itu kan para sahabat itu berpikir, karena keterbatasan ekonomi mereka, mereka punya naluri untuk berdakwah. Dapat dua keuntungan sekaligus. Kalau menikahi perempuan-perempuan, mohon maaf, yang berprofesi dalam dunia prostitusi, sekalipun itu istilah yang tidak tepat sebenarnya, itu dinikahi, mereka akan mendakwahi mereka, orang-orang itu, dan kekayaan yang mereka punya itu bisa bermanfaat. Jadi peningkatannya bukan materialis. Ada pendekatan dakwah. Tapi itu tidak dibenarkan oleh Rasul. Oh, enggak bisa. Silahkanlah nanti, mungkin meditas yang ada di depan saya ini, mungkin rata-rata belum menikah. Nanti kalau Anda menikah, Anda akan bertanya-tanya, kok bisa saya nikahi dia ini? Kok bisa berjudul dengan dia? Maka ini yang penting, kita ini memahami konsep kufu di dalam nikahan itu. Baik, saya akan lanjutkan, ini struktur rekayasa sosial. Jadi kalau orang baik, nikah sama orang baik, menjadi keluarga baik, punya lingkungan tetangga yang baik, maka akan lahir calon pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan melahirkan kesejahteraan, negara yang kuat dan bermatabat. Ini saya akan contohkan pada antot story-nya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin saya tadi sempat mendengar perbincangan di awal tentang mengkritisi nikah muda. Sebenarnya kita membayangkan disebut nikah muda itu karena kita menggunakan ukuran-ukuran fisik. Padahal sesungguhnya kalau kita tahu para sahabat itu beda usia dengan anaknya itu banyak yang belasan tahun. Artinya perbedaan yang belasan tahun itu berarti mereka nikahnya muda. Dan ini Umar bin Abdul Aziz itu kalau ketemu pemuda, pada saat dia turun ke bawah, melakukan perjalanan di tempat-tempat tertentu, maka dia kalau ketemu pemuda, dia ditanya, kamu sudah nikah belum? Kalau dia jawab sudah, kasih pemberdayaan. Kalau dia jawab belum, ditanya, kenapa? Tidak ada yang mau sama saya. Sudah, langsung. Aksesor, carikan dia. Nikahkan dia. Bimbing dia. Jika ada kendala, tim khusus yang disediakan kerajaan itu memberikan daurah takhil. Jadi bagaimana mereka membimbing pemuda itu untuk segera menikah dan apa yang terjadi? Pernikahan dipermudah, kemudian masyarakat terkondisi, karena orang yang menikah bertanggung jawab, ekonomi lebih stabil. Pertama kali, padahal beliau memerintah tidak sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Bis dikit. Tidak ada orang Madinah yang menerima zakat. Kata Bayi Tulmal Muslimin ingin menyalurkan zakat, mereka menolak. Tetuk satu-satu, mohon maaf. Kami tidak menerima zakat. Karena kami sudah membayar. Maka pertama dalam sejarahnya, zakat kemudian didistribusikan di luar kota Madinah. Karena ini berarti keberhasilan secara sosial yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz menciptakan kestabilan sosial dengan kebahagiaan yang dibangun dari rumah tangga. Ini tadi yang saya sebut. Bagaimana Al-Quran membahasakan suami dan istri dengan hubungan ketersalingan. Subhanallah. Hunna libasullakum wa'antum libasullahun. Pakaian. Pakaian itu fungsinya apa? Pakaian itu fungsinya menutup aurat. Tapi kalau itu hanya fungsi menutup aurat, saya hadir acara ini dengan menggunakan kain kafan mungkin sudah cukup. Tapi pada faktanya, kemudian pakaian juga merupakan perhiasan. Saya memilih baju yang tidak memalukan, yang layak untuk dilihat orang. Dan pakaian itu nyaman. Coba kalau Anda beli pakaian mahal, tetapi melukai kulit, payetnya melukai kulit, pasti tidak dipakai. Jadi verasa libas. Subhanallah. Jadi melindungi, membuat nyaman, menjadi bangga. Makanya nanti dalam prosesnya, tapi biasanya proses itu tidak mudah. Misalnya suami bisa mengatakan, saya sabar jadi suamimu. Oh, istrinya bakal naik. Apalagi saya. Saya lebih sabar jadi istrimu. Itu mungkin tidak perlu diucapkan. Tapi kalau Anda mengucapkan, saya bangga jadi istrimu. Saya bangga jadi suamimu. Padahal itu proses. Sebelum bangga itu mereka bersabar. Menerima kekurangan, ada kendala komunikasi, ada salah paham. Tapi dengan tiga tadi itu, mutual understanding, mutual respect, dan mutual protection itu, maka menjadi pakaian yang bagus. Bersabar dengan kelebihan. Jangan dikira kelebihan pasangan itu tidak perlu sabar. Kelebihan itu banyak. Bukan hanya kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan juga kadang, dia tidak secantik dulu. Oh iyalah. Pasti. Karena akan dimakan umur. Kelebihan. Karena dengan istri yang mobilitasnya tinggi, otomatis dia akan berkurang jam pelayanan kepadanya. Perhatian kepadanya juga, sekalipun istri berusaha, pasti akan berbeda. Kesibukan yang luar biasa. Dan itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki istrinya, sebagaimana istri yang suaminya sibuk sekali juga, itu perlu kesabaran. Di samping tentu kekurangan juga perlu dikomunikasikan. Adanya ketersalingan. Hubungan keluarga suami-istri itu penting. Bahkan pada saat bulan Ramadan itu, ayat ini disebut. Jadi kalau para peserta subkurs ini melihat dinamika diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, itu menjadi tiga tahapan. Yang pertama, puasa itu pilihan. Di 184 itu. Orang kaya bayar fidya bagus. Orang kaya yang berpuasa lebih bagus. Lalu tahap kedua, orang yang berpuasa, dia ketika datang malam, kalau mau makan, mau minum, tidak boleh tidur. Mau hubungan suami istri, tidak boleh tidur. Lalu ada seorang sahabat yang saking miskinya, tidak punya makanan. Maka istrilah yang akhirnya mencari makanan di rumah orang tuanya. Pada saat dia dapat, suaminya sudah tidur. Sehingga hari itu dia tidak buka puasa. Besok dia tidak sahur. Maka pada saat pingsan, dilaporkan kepada Rasulullah, disitulah ada kondisi baru. Karena Umar bin Khattab memberanikan diri, menyampaikan, Ya Rasulullah, celaka Umar. Kenapa Umar tadi malam saya mendatang istri saya? Saya berhubungan badan. Rupanya yang lain mengalami hal yang sama. Maka turunlah ayat, Dan itu konsepnya panjang. 187 di surat Al-Baqarah itu menarik sekali. Ketika ada keterbukaan pola komunikasi yang baik, maka kita akan memahami kenapa kata Rofas di situ, sekalipun konotasinya jorok, menggombali istri. Ya boleh. Karena medianya di situ. Private. Tidak boleh mengumbar hal-hal yang private itu. Apalagi sampai direkam. Nah, untuk bila ini tali. Apalagi ketika pada case nanti ada perceraian, diumbar, nggak bisa. Karena itu private. Private sekali. Dan ini umpamanya adalah pakaian. Baik. Yang terakhir, ini juga menarik ya. Dalam hukuman, Al-Quran juga memberikan kestaraan. Ya, kita lihat nih. Wassariku wassariqatu faqta'u aidiya huma jaza'an bima kasabanaka lam minallah. Wallahu azizun hakim. Jadi, nggak laki, nggak perempuan. Kalau nyuri ya, selama sudah memenuhi syarat untuk dihukum ya, kena hukuman. Sama juga pada case ini. Jadi, yang dihukum kedua-duanya. Tapi yang terjadi di masyarakat, kalau ada perzinahan yang dirugikan, itu perempuan. Sementara dalam agama kita, nggak laki, nggak perempuan. Perzinahan itu ditanggung bersama, dihukum. Bahkan pada saat kemudian ada peristiwa perzinahan yang dikasuskan dan tidak ada saksi yang cukup, maka itu dimelukai kehormatan. Sekalipun seandainya itu benar, tapi saksinya tidak cukup, dia akan dihukum. Dan itu menarik ya. Kalau di kita mungkin ada pasal tidak nyaman, dan mohon izin ya. Kalau ada misalnya pelindungan terhadap pelecehan seksual. Itu ambigu ya. Ada kalanya orang dia merasa dilecehkan. Karena yang melakukan pelecehan itu si A, si fulan yang dia tidak suka. Tapi kalau dia dilakukan oleh orang yang dia cintai, malah diharapkan. Itu kan ambigu. Tidak bisa di dalam undang-undang ada hal seperti itu. Sembilan konsep ini, mungkin di waktu, saya tidak menghabiskan sampai jam 3 mungkin ya, nanti supaya ada versi dialog, dialog mungkin dengan saya, dan nanti mungkin dialog mandiri kali ya. Kita akan lihat konsep feminisme itu seperti apa. Kalau kita lihat akar-akar feminisme, mungkin Anda sudah berdiskusi selama 5 hari sebelumnya. Ini adalah latar belakang sosial, budaya, dan politik. Kondisi kultur masyarakat barat di era pertengahan. Ada menuntut, ini diterapkan juga di masyarakat muslim. Akhirnya memaksakan terminologi-terminologi yang sebenarnya di tempat kita tidak ada. Contoh sederhana kalau yang baru itu gender, itu tidak ada pandanannya. Melahirkan klaim-klaim klaim matur yang tidak ada buktinya. Seperti tadi, ketidakadilan pada hal warisan, pada hal ekonomi, buktinya apa? Kalau dalam praktek keberagaman berbeda dengan konsep, tidak bisa. Oh itu misalnya di negara A, negara B, kayak gini, teknya pada konsep yang idealisme tidak begitu. Maka akar-akar feminisme itu yang pertama, melihat perempuan sebagai materi. Justru itu merugikan. Anti kemapanan. Selama ini tidak ada masalah perempuan muslimah. Dan yang terjadi, justru akan terjadi desakralisasi agama. Dan pelampiasan ketidakadilan-ketidakadilan yang bisa jadi. Latar belakangnya bermacam-macam. Sehingga ada distrust pada sistem, merupakan proksi, ada kepentingan politik, keuangan, sehingga perempuan tereksploitasi dan nanti ada hegemoni. Maka kita lihat ideologi feminisme itu mereka itu menuntut ketidakadilan perlakuan dengan stereotip negatif terhadap perempuan. Dan sering diungkapkan, harus ditolak dominasi pemikiran patriarki. Sehingga feminisme itu adalah gerakan kestaraan dan persamaan hak secara mutlak bagi perempuan di berbagai sektor kehidupan. Politik, seni, budaya, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Sehingga perempuan dibuat untuk mandiri, sebebas-bebasnya terlepas dari laki-laki. Bahaya. Karena perempuan diciptakan tidak untuk bermusuhan, tidak untuk memenangkan, tidak untuk mengalahkan, tapi untuk bermitra. Ada partnership di situ. Maka ideologi feminisme itu, dia ingin punya kontrol pada dirinya. Saya mau kerja. Suaminya tidak perlu izin. Tidak perlu izin suaminya. Tidak perlu izin suaminya. Seksualitas. Sah-sah saja. Kalau suaminya boleh suka sama perempuan lain, boleh dong. Istri suka sama laki-laki lain. Tidak mau punya anak. Bagaimana? Aborsi. Kemudian memiliki fisiknya. Jadi dia bisa operasi plastik, dia bisa mentato, dia bisa dan seterusnya. Itu kebebasan. Termasuk orientasi seksual yang tidak saya tulis di sini. Maka klien perlindungan dari berbagai pelajaran seksual dan lainnya itu menjadi ambigu. Memang ada beberapa hal yang titik persamaannya. Tapi ideologi dasarnya, itu kita harus tahu kenapa kekuatan feminisme ini dia bermutasi sekarang. Dan ganas itu mutasinya sekarang. Mereka menyerang bukan hanya pada orang-orang yang tidak paham pada nilai-nilai agama pada masa lalu. Sehingga ketika berdialog, itu terpatahkan. Hari-hari ini ideologi feminisme itu dianggap perlu untuk disematkan pada seorang muslim atau muslimah. Kalau bagi saya secara pribadi, ini pilihan ya. Saya tidak memaksa para peserta kursus, karena ini diskursus yang umum. Tetapi menurut saya, feminisme tidak akan bisa bersatu dengan Islam. Karena dia menuntut persamaan dan kestaraan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti boleh dong seorang perempuan menjadi imam, menjadi khatib, menjadi muadzin. Boleh dong perempuan nanti dia, dan seterusnya. Padahal kalau ruang-ruang pabrik dibolehkan. Dia menjadi punya ketokohan politik, peran sosial, tidak ada masalah. Dia menjadi perawat, menjadi politisi, tidak ada masalah. Tapi ada peran-peran keagamaan yang tidak bisa diperankan oleh perempuan. Sebagaimana peran biologis perempuan yang melahirkan, mengandung, dan tidak mungkin. Maka kita lihat klaim ini. Saya sebutkan secara umum. Kalau syariat Islam dianggap misoginis, diskriminatif, karena taklifnya tidak sama. Padahal taklif tidak sama itu di sebagian taklif dan sifatnya itu adalah keringanah. Contoh, sholat jumat. Sholat jumat bagi seorang laki-laki dewasa mukim wajib. Bagi seorang laki-laki yang tidak mukim, rusuh enggak sholat jumat. Tapi kalau dia ikut jumatan, sah. Demikian juga perempuan. Perempuan itu kalau dia sholat jumat bukan berat tindak, sah. Boleh. Tetapi menjadi prioritas karena keterbatasan tempat, maka dia sholat duhu raja. Jadi, ini lebih kepada kita berinteraksi dengan realitas. Bahwa hidup kita itu harus ada prioritas, harus ada, bukan mengalah, tapi kita memahami keterbatasan. Marjinalisasi peran-peran publik perempuan, contohnya apa? Peran-peran publik itu tidak bisa diukur dengan peran-peran religius. Seperti hanya imam, muazzim, khatib jumat, atau idul fitri. Karena itu secara proporsional sudah Allah tentukan. Sementara peran-peran lainnya, Allah SWT memberikan proteksi justru kepada perempuan. Legitimasi terhadap kekerasan melalui ayat nusyus yang tadi saya, Al-Fakir, sebutkan, itu salah tempat sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada kata legitimit untuk kekerasan. Al-Quran, hadis, syariat Islam tidak membenarkan segala macam bentuk kekerasan. Maka, ketika perempuan perlu segera untuk dibela, segera dibebaskan, pertanyaannya, ini dibela dari apa? Dibebaskan dari apa? Itu harus jelas. Maka, kalau dibebaskan dari nilai-nilai syariatnya, oh, tidak, setuju saya. Dibebaskan dari perlaku tidak adilan, berarti prakteknya harus diperbaiki, sistemnya yang harus diperbaiki. Sama dengan penanganan, misalnya hari ini penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 itu idealisme bagus, tapi dalam tataran praktek ada penyelewengan, misalnya. Itu yang perlu diperbaiki. Jadi, kita harus memahami bahwa konsep ideologi feminisme yang menjeneralisir adanya syariat Islam yang diskriminatif dan misoginis, ini perlu dijelaskan secara rinci. Di mana letaknya? karena itu mungkin saya akan mengurah terakhir ini dalam 5-10 menit. Sebelum nanti mungkin ada waktu kita berdialog karena saya lihat sudah banyak yang resen. Jadi, tidak semua persamaan menghadirkan keadilan. Perbedaan toilet, adanya pakaian yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ada estetika, kecantikan yang berbeda. Itu menghadirkan hospitality, kenyamanan. Sedangkan, tidak semua perbedaan itu menghadirkan ketidakadilan. Justru menyamakan porsi makanan, menyamakan ukuran pakaian, uang saku pada anak-anak kita yang berbeda usia, itu justru disebut tidak adil. Harus proporsional. Dan membebaskan secara mutlak, itu justru akan menjerumuskan pada kehancuran. Anak usia 10 tahun, kita kasih sepeda motor tanpa ada diberikan uwer, itu mencelakakan dia. Apalagi ini anak, kita bebaskan mutlak, saya mau bebas, dia bergaul sama siapa saja. Kita akan menyesal nanti. Karena kebebasan itu perlu dilandasi dengan pemahaman. Maka Islam membiasakan khitab komunal. Adanya kerjasama membangun masyarakat secara komunal. Khitab-khitab yang sifatnya single, itu selalu diikuti khitab komunal. Lihat di dalam surat Al-Insan atau Ad-Din di situ. Al-Insan misalnya. Surat Al-Asr misalnya. Innal-Insan alafi khusrin. Sesungguhnya manusia. Every single di situ. Al-Insan itu single. Tetapi pengecualiannya tidak illa ladhi amana, tapi illa ladhina amanu. Perlu ada ketersalingan di situ. Laka adanya khitab komunal itu berarti pentingnya grup value, nilai ketersalingan. Kalau boleh menyimpulkan dengan tiga tadi itu. Mutual understanding, mutual respect, dan mutual protection. Maka sebagai simpulan akhir, saya akan sampaikan take-away lesson-nya pada materi yang diamanakan ke saya. Pertama, laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Dua-duanya punya peluang berprestasi. Jangan bandingkan Aisyah dengan Abu Jahal. Tapi bandingkan Aisyah dengan laki-laki yang lainnya. Kualitasnya seperti apa. Maka ketika ada tuduhan perselingkuhan pada Aisyah dan Sofran bin Mu'attal, Allah turun tangan langsung. Karena prestasi itu setara. Semua orang berkesempatan untuk berprestasi. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu mitra. Al-Rijal dalam hadis Rasulullah saling mendukung, membantu terrealisasinya misi rekayasa kebaikan sosial. Karena kebaikan sosial itu perlu direkayasa. Kalau enggak, keburukan yang merekayasa. Kaidahnya, idhaka thural munkarusara ma'rufan. Kemungkaran karuk merajalela, dia berubah menjadi ma'ruf. Contoh sederhananya begini. Puas menjadi berat di luar bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan, puasa, sholat malam, baca Quran, menjadi ringan. Karena lingkungannya membentuk. Hari ini kita puasa, susah, baca Quran susah, sholat malam sulit. Itu karena lingkungannya tidak mendukung. Kalau semua lingkungannya konsumsi narkoba yang enggak mengonsumsi narkoba menjadi munkar. Semua orang membuka aurat yang menutup aurat menjadi munkar. Maka sudah sewajarnya laki-laki dan perempuan bermitra untuk menyusun rekayasa kebaikan sosial. Al-Quran mempunyai ihtimam, penting, dan memuliakan perempuan. Sedangkan ideologi ideologi feminisme, ini pendapat saya, ini ideologi transnasional. Kita berbicara ideologi transnasional, tapi kita lupa bahwa feminisme ini juga transnasional, yang membahayakan ideologi bangsa kita Pancasila, dan khususnya juga umat Islam. Maka, latar belakang ideologi feminisme, dan generalisir gerakan yang bertentangan dengan nilai filosofi bangsa dan umat Islam, ini harus ada counter. Bolehlah, kalau enggak sepakat dengan saya, saya mau jadi feminisme muslim, silakan. Tapi pada faktanya nanti ada banyak pertentangan-pertentangan aplikatif ketika yang disebut feminisme itu siapa, yang disebut muslim itu siapa. Itu saja saya kira sebagai apa namanya, muka timah pendahuluan diskusi kita pada kesempatan kali ini. saya mohon maaf tidak sebentar, akan lebih efektif kalau ada banyak pendapat yang bisa disampaikan untuk menjadikan insight-insight yang berbobot dari orang-orang yang luar biasa yang terlibat dalam short course ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia, kepada para peserta, appreciate, dan salam sehat, jaga kesehatan selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekali lagi jazakum muhairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi selanjutnya ada tanya-jawab. Mungkin untuk yang pertama, Mbak Sarah mantofunisa ya. Karena tadi yang pertama kali last hand, silakan. Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan ya? Suara saya jelas? Iya, jelas. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ustaz Syaful Bahri atas pemaparan yang detail, jelas, dan aplikatif. Jadi, enam tahun lalu ini saya pernah ikut kajian harmonisasi keluarganya Aliansi Pintak Keluarga yang pernah antum isi sekira dua tahun sebelum saya menikah. dan Alhamdulillah setelah hampir empat tahun menikah ini banyak yang bisa saya aplikasikan dalam rumah tangga. Jadi, apa namanya, terutama terkait manajemen konflik rumah tangga dan soal sumber harta. Dimana untuk soal ini Imam Abu Hanifah sangat hati-hati. Nah, jadi untuk panitia dan para peserta, menurut saya Ustaz Syaful Bahri ini saya rekomendasikan sekali untuk mengisi kuliah peranikah. Nah, pertanyaan saya, sekarang ini kan lagi ramai Ustaz soal marital rape dalam tanda kutip atau perkosaan dalam pernikahan. Nah, dalam tanda kutip ini maksudnya karena kata rape ini ini masih kontroversi. Nah, adakah dalam Islam perkosaan dalam pernikahan atau marital rape bagaimana Islam memandang marital rape atau perkosaan dalam pernikahan lalu bagaimana Ustaz pandangan Islam jika ada pasangan ini saya tidak membedakan entah itu suami atau istri dia menghidap sadomasokis dan memaksa pasangannya berhubungan dengan kekerasan fisik. Nah, karena sepemahaman saya dalam Islam ini kan ada adab ya Ustaz bukan konsen ya dan hubungan pernikahan dalam Islam ini kan sakral sekali bahkan berhubungan pun dinilai ibadah. Terima kasih jawabannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panitia. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz mungkin dijawab langsung atau pertanyaan-pertanyaan lain saat dikumpulkan. Saya jawab singkat saja biar nanti dinamis ya. Baik. Terima kasih Mbak Sara. Jadi saya ucapkan selamat dan itu masih sangat panjang karena ibadah nikah itu berlakunya untuk seumur hidup ya. Mudah-mudahan kita dikekalkan ya. bisa beradaptasi dengan berbagai dinamisasi yang terjadi di keluarga kita. Meritor Rape atau kekerasan di dalam hubungan seksual. Sebenarnya begini, mohon izin, mohon maaf. Menikmati hubungan seksual itu tiap orang berbeda-beda. Tapi dulu termasuk apa itu asosiasi psikiater Amerika itu ya. itu juga mendefinisikan ada pelampiasan seksual yang normal, ada yang tidak normal. Lalu kemudian itu menjadi bergeser. Yang tadinya tidak normal dianggap normal. Itu tadi. Kenapa bisa terjadi pergeseran? Karena tadi adanya rekayasa. Diulang-ulang terus artinya orientasi seksual tertentu termasuk dengan kekerasan tadi itu dianggap normal. Mohon izin, mohon maaf. Dulu masih ingat saya ketika beberapa ulama itu mendiskusikan tentang oral seks misalnya, mendiskusikan tentang seks toys misalnya. Itu dulu tidak kebayang. Tapi hari ini secara fikul wakil itu ada fikih tertentu terkait dengan itu. Tentu itu mungkin pembahasan dewasa ya. Khusus untuk orang-orang yang sudah menikah, saya kira akan lebih bijak kalau itu dibicarakan dengan secara sedikit vulgar ketika memang pada kelas itu. Sehingga termasuk masochisme, atau marital rape kalau tadi istilah. Mohon izin, kita menikmati sesuatu dengan memaksa itu beda dengan menikmati sesuatu dengan diberi dan dilayani. Perhatikanlah, anak-anak yang berebut, dia setelah berhasil puas dengan mainan yang dia berebut itu, dia apikan. Karena kepuasan dia itu sekedar merebut, dan itu kepuasan yang tidak normal. Saya beberapa kali memperhatikan ketika, enggak usah anak-anak orang lain, anak saya, ketika ada terjadi pertengkaran itu, perebutkan sesuatu, apa saja, gadget, atau mainan, atau apa saja, tempat tidur misalnya, saya mau di sini, saya mau di sini. Itu setelah mereka berhasil itu, mereka tidak berpikir panjang. seseorang yang melakukan rape, pemerkosaan. Kepuasannya kepuasan fisik. Sementara kebutuhan seksual dalam agama kita, itu ada tiga kepuasan, atau tiga kebutuhan. Pertama, yang paling utama, kebutuhan ideologi. Karena kebutuhan ideologi itu harus kepada perempuan yang sah, sekuvu, seagama. Yang kedua, ada kebutuhan biologis, dilampiaskan. Dan yang ketiga, ini jarang dibicarakan, kebutuhan psikis. Karena itu Rasulullah melarang, jangan kamu datangi istrimu seperti hanya kamu mendatangi binatang. Rip itu kayak gitu. Istrinya enggak ada pemanasan, langsung mohon maaf, disikat aja, itu enggak bisa. Maka harus ada. Dan menjadi tabiat perempuan, dia suka untuk itu. Bagaimana sekarang kalau pemanasannya itu dengan menggunakan masochisme, ini harus diterapi. Karena itu membahayakan. Kekerasan yang disebut itu kan berjenjang, bertingkat. Bisa membahayakan nanti. Makanya itu umum. Tapi kalau kemudian bertentangan dengan membahayakan jiwa, karena tadi prinsipnya lima itu, dan seterusnya itu ada lima perlindungan. Kalau membahayakan itu, harus di-stop. Dan kalau itu terjadi berulang kali, harus dikonsultasikan. ini yang terjadi pada saat Khaulah binti Sa'labah. Bayangkan. Khaulah binti Sa'labah. Khaulah binti Sa'labah itu digantung sama suaminya, digantung bukan fisik ya. Dia dicereng enggak. Dinafkahi juga enggak. Karena suaminya ini sudah tua dan kasar. Sampai, suaminya mau berhubungan suami istri. Berhubungan badan. Tapi Khaulah enggak terima karena dia ingin statusnya itu jelas. Maka terjadi pergulatan fisik dan suaminya dibanting itu oleh Khaulah binti Ta'labah. Lalu dengan menangis, dia mendatangi Rasulullah. Ini laki-laki ini saya mencari nafkah. Saya bersyapar dengan dirinya. Tapi saya tidak mau melayani dia sementara statusnya tidak jelas. Karena apakah saya ini sudah dicerai atau tidak. Karena sudah sekian berbulan-bulan dia dilihat. Sampai kemudian itu diabadikan dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Jadi ini menyikapi marital rape atau masukisme kekerasan di dalam rumah tangga proporsional. Proporsional itu bukan berarti karena diksi dan frasa kekerasan itu sering dijadikan alasan. Kekerasan seksual itu maksudnya apa? Karena ada orang mohon maaf pelampiasan seksualnya itu ada yang dilakukan. Karena masing-masing punya mohon izin mohon maaf gaya, selera, sendiri-sendiri. Tapi catatannya harus tidak membahayakan diri dan pasangan. Mungkin itu singkatnya karena kalau ada itu terasa membahayakan harus segera dikonsultasikan dan harus segera diterapi. Karena itu jangan sampai kemudian berlarut-larut dan membahayakan. Termasuk fantasi seksual juga. Tapi karena tadi tidak ditanyakan saya tidak mengembangkan ke situ. Itu intinya. Terima kasih. Saya sudah mengharap untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua dari mungkin Mas Ferdi silakan untuk menanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi dari Solo ini izin bertanya. Sebenarnya saya kan beberapa waktu lalu itu baru tahu ternyata kalau istilah gender itu dipisahkan dengan seks atau mungkin jenis kelamin itu baru-baru saja sepertinya Ustaz. 960-an atau 70-an lah kalau tidak salah seperti itu. Kemarin Bu Diner itu udah pemateri kelima sudah jabarkan begini dampaknya begini, begini, begini. Cuman saya kemarin nanya tentang dampaknya Ustaz. Tapi yang masih saya bingung itu kemarin tidak sempat nanya, lupa. Sebenarnya sebelum konsep antara jenis kelamin dan gender yang dipisah dalam pandangan Islam itu dulu konsep seperti apa Ustaz? saya pandang Islam tentang apa namanya perempuan atau mungkin tentang laki-laki dan perempuan yang tidak dipisah antara gender dan jenis kelamin seperti itu Ustaz. Semoga pertanyaannya cukup jelas. Nampun Ternuat Ternuat. Buat izin menjawab ya moderator. Ya Ustaz. Mas Perbi, jadi saya pada saat disertasi saya tentang gender itu saya angkat. Saya tidak ditolak tapi disuruh mencari pandangan kata dalam bahasa Arab. Dan setelah nyaris dua pekan itu saya kembali lagi kepada tim pembimbingnya Profesor Doktor pada waktu itu Muhammad Zedro di Jibril itu berdiskusi pendapat kamu apa? Emang gak ada. Gak ada pandangan. Karena itu sesuatu yang baru. Di dalam agama kita peran yang apa namanya dibedakan dari jenis kelamin itu peran-peran khusus. Baik peran fisiologi seperti amil menyusui itu peran fisiologi atau peran-peran yang sifatnya seperti ini ya seperti imam khatib atau kewajiban yang ada rusuh bagi perempuan sekolah jumat misalnya itu prinsipnya adalah kodrati kalau ada yang sifatnya kodrati biologis kayak period menstruasi menyusui hamilan ada yang sifatnya sifatnya ini depan publik lebih kepada proteksi saya gak bisa membayangkan kalau imam imam ya imam sholatnya perempuan di belakangnya langsung laki-laki itu berat tapi kalau tidak diatur dan mungkin dibolehkan seorang perempuan yang membaca di depan publik karena suara perempuan tidak aurot itu nanti dalam panduan seni dan budaya meskipun ulama kebetulan seni tidak ada panduan tentang itu tim lembaga seni budaya dan peradaban Islam sudah mengeluarkan jadi ada peran-peran yang tidak dilihat dari jenis selaminya dan itu lebih banyak seperti kalau orang bilang contohnya apa diskriminatifnya mungkin Anda bayangkan kalau seorang perempuan khutbah di tengah laki-laki kondisinya begini-begini karena itu sakral sementara dia punya keterbatasan ada anak dan sebagainya mungkin debatable juga tapi akan lebih selamat diberikan rusuh bagi perempuan termasuk pada saat peran-peran yang lebih yang Allah itu tidak membedakan kalau jamaah bagi perempuan itu sebenarnya sama dia bisa tapi karena keterbatasan fisik sarana dan sebagainya dia dapat rusuh sementara bagi laki-laki lebih serik karena dia sebenarnya memimpin dia lebih menentukan ini hal-hal yang sifatnya dinamis seperti itu termasuk juga berdialog itu tentang warisahan yang ditanjolkan selalu didakari mislu hadil penutayai padahal itu kondisi yang tidak keminan dia melupakan bagian ayah dan ibu yang disamakan dia melupakan bagian yang lain yang disamakan ada yang dia dapat perempuan perempuan tidak jadi gender sesuatu yang baru saya tidak mengatakan bertentangan dengan Islam semuanya tetapi peran-peran perempuan yang didasarkan jenis kelamin itu sifatnya khusus aturan tidak jenderal bahkan pada saat perang Uhud itu Rufaidah yang tadi berperan sebagai nakas dia berperan secara fisik melindungi fisik Rasulullah Rasulullah sampai menjelaskan saya berada memandang ke depan adanya Nusaiba dia menjadi berisai hidup orang perempuan karena disitu sudah membahayakan nyawa Rasul dia menjadi berisai hidup dan kita lihat peran-peran sosial politik bahkan militer kemudian ada tenaga kesehatan di zaman Rasul sebatuana preventif tindakan kuratif adanya klinik itu yang menonjol perempuan dan termasuk yang saya sebutkan di dalam perumpamaan yang digunakan itu perempamaan yang menggunakan perempuan kenapa terima kasih kok misalnya Nabi bulan tapi kenapa perempuan karena melihat permisalan yang disampaikan sebagai sampelnya perempuan itu lebih mudah ya mohon izin bukan termaksud eksploitatif ya karena pada faktanya dulu kalau kita lihat mohon izin kalau ada iklan produk sabun itu yang dipampilkan laki-laki secara fisiologi tidak menarik tapi kalau terpaksa menampilkan perempuan harus ada aturan dulu saya masih ingat produk-produk itu tidak mungkin mendatangkan atau menggunakan model-model berhijab hari ini coba produk apa saja dia pasti menggunakan hijab sebagai fashion itu artinya sudah mulai ada perkembangan tentu pembicaraan yang terkait dengan itu mungkin tidak terkait secara langsung dengan tema kita tetapi secara sosial masyarakat kita baik-baik saja kalau kemudian orang-orang yang sebagian merasa oh ini kita harus dobrak nanti kemampuanan ini apa yang didobrak kita sudah nyaman dengan ini bukan berarti zona aman kita sudah oke-oke saja kita tinggal di sektor lain yang kita maksimalkan kalau kita berkutat pada itu tidak berkembang karena perempuan bisa berprestasi tanpa harus dia merasa termarjinalkan memang tidak dihindari ada kekerasan rumah tangga ada perlakuan diskriminatif ada pernikahan di bawah umum yang boleh betul karena itu juga ada sejarah Anissa yang tiga tadi itu tapi itu tidak bisa dijenalisir itu bukan pada nilai idealisme tapi pada tantaran praktek yang terjadi saya kira kita masuk Mas Reddy sudah Mas Reddy mungkin untuk jawabannya sudah cukup kalau nanggepi sedikit boleh Mbak ya silahkan Mas berarti kalau dalam Islam itu tidak ada padanan apakah bisa dikatakan kalau muncul istilah gender itu sebagai solusi mungkin untuk padanan atau dia malah lebih mengaburkan apa namanya konsepnya nanti ya mohon izin kalau padanannya itu karena tidak ditemukan ya konsep itu kita sama dengan konsep lain yang sesuai bisa kita ambil yang tidak sesuai bisa kita apaikan karena Ruh secara umum kan itu nama lain dari gerakan feminism sama kan dengan istilah mungkin karena tidak bagian saya saya ada beberapa slide yang membicarakan tentang perbedaan antara gerakan emansipasi emansipatoris gerakan keminisme dan kestaraan gender itu sesuatu yang menggunakan istilah berbeda tetapi dibangun dari persepsi dan ideologi yang tidak jauh berbeda dan mereka sudah sampai itu sampai kepada human right dari sembilan perangkat itu delapan sudah diratifikasi dan tidak sedikit dari delapan yang terkait dengan persamaan gender dan hak perempuan termasuk tadi itu sidau nanti ada pelindungan pada anak-anak dan perempuan buru migran dan lain sebagainya itu porsi yang sudah cukup memang tidak semuanya jelek ya tetapi yang jelek itu kalau seandainya kemudian disitu seolah-olah biang telah di ketidakadilan itu lagi-lagi maka dalam peristiwa perceraian dalam peristiwa kekerasan itu yang menjadi tertuduh itu otomatis laki-laki padahal sebenarnya perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan juga tidak sedikit maka peristiwa hulu itu juga jangan dikira tidak berpotensi merugikan laki-laki tetapi dalam menyikapi hulu imam Abu Hanifah dia yang paling keras hulu itu al-fasah maka laki-laki perempuan yang mengambil jalan menceraikan suaminya dia tidak bisa kembali sekalipun nanti ada mandhab lain yang mengatakan bahwa al-fasah itu bukan fasah sehingga memungkinkan untuk rujud tapi pada faktanya perempuan yang mengugat suaminya di dalam kurun waktu tertentu menginginkan kembali kepada suaminya padahal sudah fasah fasah seperti hanya lian dia tidak bisa kembali lagi itu saya kira jadi saya belum menemukan padanan itu apakah bisa jadi solusi ya tergantung kita melihat konsepnya apa konsep kesetaraan gender atau kesamaan di bidang apa karena tidak semua persamaan termasuk unisex toilet misalnya itu dalam hal tertentu nyaman tapi bagi saya tidak nyaman kalau toilet itu untuk semua jenis kelamin saya lebih nyaman kalau toilet itu dibedakan laki-laki sendiri perempuan sendiri tapi di beberapa islamic center di barat sekarang harus menerima konsep itu di dalam tempat-tempat ibadah baik di Eropa Amerika atau di Australia dia harus menyediakan toilet unisex artinya toilet itu tidak dibatasi jenis kelamin tapi saya sendiri tidak nyaman kalau misalnya nongkrongin depan toilet yang keluar perempuan itu kayaknya gimana apalagi kalau misalnya perempuan keluar di situ sekelilingnya laki-laki itu gimana jadi tetap namanya konsep kestaraan dan persamaan nanti di samping kultur tentu juga ada syariat yang apa namanya menggawanginya saya kira tidak semuanya sebagai solusi kita mesti memilih-milihnya sesuai dengan kultur juga kalau memang syariatnya tidak memberikan patasan ya kultur itu nanti yang kita jadikan patokan kita karena kultur di barat berbeda dengan kultur di timur kalau di barat di musim panas di kampus ada tempat-tempat berjemur seperti kita kagak ada berjemur yang bukan berjemur apa yang dijemur adalah tubuhnya dia punya kebebasan tapi nanti kalau seandainya kita lihat kita bisa kena kriminalisasi misalnya kamu yang lihat-lihat fisik saya nah itu konsep yang yang bertentangan sesungguhnya kebebasannya ini fisik-fisik saya saya umbar tapi ketika dikomentari dia dibilang body shaming atau pelajaran seksual sementara kalau orang yang dia suka mengomentari itu dia merasa tidak dilecehkan itu jangan ambigu jadinya ada adanya standar ganda yang tidak tidak jelas gitu walau baik makasih ustad untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari mbak Kansa silahkan mbak untuk pertanyaannya cek sebenarnya moderator saya bukan bertanya hanya mendanggap yang akan diperkenankan oh iya silahkan oke terima kasih moderator jadi sebelumnya perkenalkan ustad nama saya Kansa Tifa dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta saya ingin menanggapi terkait yang pernikahan muda yang tadi ustad katakan ketika padahal waktu zaman rosul atau zamannya dari Umar bin Hotop anaknya ajis ya yang mengatakan ya dulu perempuan-perempuan itu nikah muda gitu nikah dini tapi itu konteksnya berbeda dengan zaman sekarang yang dimana dulu zaman-zaman pada zaman halifah pada zaman rosul itu perempuan cerdas-cerdas bahkan ketika Aisyah yang dikatakan nikah umur 9 tahun baru bisa digauli ketika dia sudah balik seperti itu jadi ketika membahas mengenai pernikahan muda kita jangan apa ya ini menurut pribadi sih ketika kita zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda perkembangan zaman itu sangat berbeda tentunya jangan hanya melihat dari perkembangan zaman yang pada saat itu seperti itu dan Ustadz saya mengutip dari perkataan Ibu Alimatu bahwasannya ketika kita tidak mengapa ketika kita berbeda pandangan tetapi setidaknya ada bentuk sikap menghargai dalam berbeda pendapat tersebut Ustadz dan dari tadi saya melihat Ustadz berargumen memabarkan seakan-akan yang membela perempuan itu sangat tidak sepakat dengan itu dan seakan-akan menjatuhkan komunitas pribadi saya dan saya kurang setuju karena kenapa realitis yang terjadi pada zaman sekarang dimana benar-benar perempuan dalam konteks kekerasan seksual rumah tangga pun sering terjadi masih banyak yang masih banyak perempuan-perempuan diam ketika mengalami kekerasan seksual dengan Dali dengan kekerasan seksual kekerasan rumah tangga dengan Dali dia takut takut berdosa dan takut juga dengan dan juga sebagai salah satu bukti untuk menuju syurga sehingga ketika dia mendapatkan kekerasan rumah tangga dia memilih diam seperti itu dan itu menimbulkan trauma bagi dirinya dan penyesalan kemudian bukan cuman kepada dirinya doang tetapi kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga itu memiliki trauma seperti itu dan apa ya Ustaz ketika Ustaz menyampaikan ya sebenarnya mungkin itu yang yang mengatakan mengatakan Al-Quran itu adalah sikap bentuk konsep yang misoginis dan sebagainya itu mungkin dari pemikiran pemikiran barat tetapi saya sebagai yang memperjuangkan hak perempuan malahan saya bersumber dari Al-Quran yang dimana Al-Quran sudah jelas sangat membela perempuan dari kalau kita dari ayat-ayat yang sudah dikaji tersebut yang tadi seperti surah Anisa surah Attawab itu sudah sangat jelas bahwasannya Islam itu memang memperjuangkan perempuan juga tetapi sebenarnya yang saya salahkan bukan Islamnya bukan yang saya salahkan Al-Qurannya tapi yang yang keliru yaitu ketika orang-orang salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga menimbulkannya bias dalam berpikir seperti itu dan bias dalam berpikir pun itu seringkali mendokterin orang-orang lain sehingga benar juga apa yang dikatakan tapi realitisnya yang terjadi tidak seperti itu Ustaz itu sebenarnya itu yang saya ingin sampaikan sebenarnya saya ya namanya orang berbeda pendapat tidak mengapa tetapi sikap menghargai akan pendapat dan tidak menjatuhkan itu diperlukan sekali karena ilmu itu luas tapi adab itu juga diperlukan seperti itu terima kasih Ustaz dari saya mungkin moderator saya juga mau melanjutkan mungkin dari pendapat kakak saya supaya Pak Doktor bisa sekalian terima kasih atas pemaparannya Pak Ustaz bahwa sangat mencerahkan dan sangat sepakat persoal pendangan Islam terhadap perempuan bahwa Islam memandang perempuan itu kedudukannya tinggi nah sejarah dengan yang disampaikan oleh Pak Kansa saya pun juga sebenarnya pada dasarnya juga tidak sepakat ketika ada juga yang mengatakan bahwa feminisme itu jahat karena pernyataan ini diksi ini pun sebenarnya jahat juga kalau menurut saya karena perjuangan feminisme ini kita juga tidak bisa menafikan bahwa karena mereka lah perempuan-perempuan pada akhirnya hari ini itu masih bisa disuarakan ataupun ceritanya pada akhirnya perempuan pada hari ini bisa menduduki sektor-sektor publik yang ada kita tidak pungkiri bahwa memang kita tahu bahwa Islam mengangkat perempuan tapi pada saat sebelum feminisme itu tiba menyuarakan itu pada pada abad pada abad 17 18 19 kemana para 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 ulama misalkan saya bukan menyudutkan ya Pak Ustadz ya bukan menyudutkan cuma kadang bertanya di saat di saat sebelum feminisme itu menyuarakan atau apa namanya bergerak melakukan perjuangan terhadap perempuan kemana para mereka-mereka ini yang mengaku bahwa perempuan Islam itu Islam itu memperjuangkan hak-hak perempuan buktinya kan di dalam apa namanya buktinya apa perjuang perjuang perempuan kita itu meskipun sebenarnya cutnya din atau siapapun itu melakukan perjuangan tapi yang sumber inspirasi yang melakukan gerakan perempuan di Indonesia itu kan dari kaum feminisme misalkan seperti itu Raden Ajen Kartini pun mengambil inspirasi gerakan gerakan apa namanya ingin kebebasan kebebasan untuk belajar dan seterusnya itu dari kaum feminisme nah itu tadi ya kemudian tadi yang persoalan pandangannya tentang feminisme yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa apa namanya tidak sangat apa namanya ganjil ketika ada yang mengatakan bahwa feminisme mengatakan bahwa ayat-ayat misoginis sebenarnya bukan ayatnya yang disudutkan kalaupun ada yang mengatakan ayatnya itu kan saya rasa tadi itu beda pendapat tidak masalah tapi semua orang yang menganggap bahwa kaum feminisme itu mengatakan syariat Islam itu jahat apa namanya syariat Islam itu menyudutkan perempuan tidak tapi ada memang tafsir-tafsir misoginis kita tidak bisa memungkiri bahwa ada ulama ataupun ada seseorang yang menafsirkan sesuatu secara literat ataupun secara menganggap sesuai teks aja misalkan kita tidak bisa pungkiri sekarang yang di Afghanistan ataupun di Pakistan Taliban benar-benar melarang perempuan keluar dari rumah bahkan menutup perempuan menutup setutup-tutupnya bahkan terjadi penembakan di Pakistan itu saudari Malala yang terkenal mungkin hanya karena ingin menuntut kemerdekaan untuk menuntut pendidikan nah ini kenapa terjadi yang seperti ini Taliban ini agama Islam agama Islam tapi memandangannya atau penafsirannya terhadap sebuah teks itu secara tekstual itu sehingganya inilah yang menyebabkan inilah yang menyebabkan kaum-kaum feminisme ataupun orang-orang yang melakukan perjuangan terhadap perempuan menyuarakan bukan berarti menyudutkan saya juga enggak sepakat kalau seumpama ada feminisme maksudnya di luar dari feminisme yang pandangan-pandangan yang menghalalkan LGBT dan seterusnya tapi yang maksud saya gerakan-gerakan yang positifnya itu jangan juga kita mengeneralkan bahwa feminisme itu jahat ini sangat jahat juga ditunya nah karena seandainya tidak ada gerakan atau yang menyuarakan bahwa perempuan itu harus berpendidikan perempuan harus bisa juga duduk di sektor publik ataupun di politik untuk menyuarakan suaranya itu saya rasa juga tidak akan ada yang bisa perempuan yang bisa duduk di ruang publik seperti itu kemudian juga ketika kita mengatakan bahwa gerakannya feminisme itu tunggu dulu ini ya mana tadi yang fotonya itu yang mengatakan bahwa di sini maka perempuan perlu segera dibela segera dibela itu apa ya jelas tadi bahwa memang perempuan harus dibela buktinya perempuan mengalami kekerasan seksual ini data-datanya sangat sudah data gak bisa kita bohongi dari Komnas bahwa perempuan itu mengalami kekerasan seksual baik dalam rumah tangga ataupun kekerasan verbal ataupun kekerasannya ulama pun ulama pun yang sebagai cerminan masyarakat itu melakukan hal yang tersebut misalkan menyudutkan perempuan bahwa penyebab pekerasan rumah tangga penyebab perceraian itu adalah perempuan dan semuanya ceritanya perempuan itu emosian bahkan ceritanya ada tafsir yang mengatakan bahwa perempuan itu sifatnya amarah bahkan akalnya gak ada dengan dalil-dalil yang seperti ini yang digunakan sehingganya melakukan apa namanya mengkonstruksi ataupun membangun stigma yang kuat bahwa memang perempuan seperti ini sehingganya tidak boleh diganggu-gugat nah ketika seumpama ada gerakan perempuan yang ingin melawan dikatakan feminisme ataupun dikatakan melawan-melanggar syariat Islam ini sebenarnya juga saya gak sepakat seperti itu Pak makasih makasih Ustaz mungkin Anda mau menanggapi atau bagaimana Ustaz boleh sedikit jadi mudah-mudahan perasaan yang saya pakai tidak merendahkan seingat saya tidak merendahkan karena saya menempatkan feminism di sini sebagai ideologi ideologi kan harus dikritisi bagi saya feminism itu ideologi gerakan dan ideologi sebagaimana gerakan liberalisme yang tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila sesungguhnya dan kalau sebelum ada feminism dinafikan gerakan para ulama mengkritisi saya sah saja tidak sepakat juga boleh tapi bahwa menafikan peran-peran para ulama terhadap pembelaan terhadap perempuan sebelum adanya feminism itu juga datanya tidak valid saya baru saja menyebutkan apa yang dilakukan Khaullah binti Salabah itu perjuangan Khaullah binti Salabah itu dia kuat perempuan yang mewakili orang-orang perempuan Ansar tidak pemalu bahkan Zainab Hindun yang mewakili perempuan Quraish ketika dia melaporkan bolehkah kami mengambil harta dari suami kami karena mereka pelit jadi gerakan-gerakan seperti itu saya tidak sepakat kalau disebut gerakan feminism karena itu ada jauh sebelum feminism feminisme itu kan istilah biologi dan cukup bagi saya saya merasa konaah dengan menyebut bahwa itu pembelaan hak-hak yang sudah diadakan di dalam syariah kita kalau kemudian menempatkan praktek yang salah seperti yang dilakukan saya tidak mengatakan salah praktek yang ekstrim yang dilakukan oleh Taliban itu ekstrim tertentu sementara feminisme juga banyak ada feminisme radikal yang di posisi tertentu berarti ini kan kita perlu moderasi yang ada di tengah dan itu pilihan kalau bagi saya secara pribadi saya tidak mau disebut sebagai seorang feminisme muslim dan itu kan pilihan kalau ada orang yang menyebut dirinya sebagai seorang feminisme muslim saya juga welcome tidak ada masalah cuman tentu tidak sependapat dengan saya dan itu boleh-boleh saja sama termasuk dengan data-data kekerasan seksual saya tidak menafikan tapi bahwa data itu dijadikan trigger bahwa tidak ada gerakan selama sebelum itu itu juga prematur pembelaan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga yang kita perlukan sekarang edukasi sesungguhnya bahwa saya justru tidak sepakat artinya begini kalau kita merasa terlalu jauh kedewasaan perempuan hari ini dengan Aisyah harusnya kita edukasi supaya perempuan itu atau laki-laki hari ini kalau bisa itu dewasa bukan hanya biologis tapi dewasa psikologi sehingga dia siap menikah kapapun saja lebih baik saya menyiapkan anak-anak saya itu siap menikah sedini mungkin masalah dia nanti mengambil keputusan menikah pada usia tertentu selain takdir Allah itu juga pilihan dia tapi kalau ada hari ini dan ini case yang terjadi ada orang-orang sudah mapan secara ekonomi secara sosial secara posisi di tengah masyarakat tapi dia menunda pernikahan dengan dengan prototipe dengan stereotip bahwa pernikahan membelenggu dan sebagainya itu kan berarti ada pergeseran dan itu yang saya tidak sepakat artinya begini biarlah anak-anak itu sudah siap menikah muda secara biologis tetapi muda biologisnya dewasa psikologinya dan itu mustahil dilakukan kalau tidak melalui edukasi sementara edukasi seksual yang hari ini terjadi edukasi seksual tanpa nilai bagaimana berhubungan seks secara aman misalnya bagaimana tidak terpulari penyakit seksual itu tidak jelek tapi kalau kemudian berhubungan seks secara aman ya menikah menikah ada konsekuensinya harus disiapkan maka edukasi seksual secara dini bukan tidak dilakukan bahkan di dalam VG sudah ada cuman tidak dibunyikan secara literal jadi ini ya sering saya suka berdebat begitu Anda tidak sepakat ketika orang feminis itu jahat kemudian di saat yang sama Anda juga mengklaim yang para ulama itu tidak ada yang bela itu kesalahan besar juga sama artinya kita tinggal beradu argumen saja dan sah-sah saja kita secara secara memvalidasi data kita masing-masing adanya kekerasan seksual yang didramatisir bukan berarti kita kemudian tidak empati dengan kasus itu tapi itu digunakan untuk menggolkan agenda-agenda lain yang terus terang bagi saya feminisme itu ideologi kalau kemudian diambil nilai-nilai kebaikannya bukan berarti tidak ada tetapi kalau bagi saya secara pribadi feminisme adalah sebuah ideologi yang tidak sesuai menjadi ruh karena cukup bagi saya tidak perlu feminisme Pancasila itu sudah melindungi hak-hak asasi kalau kita mana negara Indonesia itu negara darul ahdi wasyahada kita berbasis itu kalau seandainya komunikasi kita dengan sesama muslim dengan Al-Quran dan hak-hak perempuan itu sudah dibela lalu dibela dari apa makanya saya pertanyakan itu jadi tidak murni tulisan itu di highlight saja saya mengatakan bukan berarti tidak perlu dibela kalau saya sekarang perempuan harus dibela pertanyaan saya dibela dari apa sudah diberikan pemilaan dari dulu hak ekonomi hak waris hak politik hak sosial yang Anda sebutkan tadi apa ada Islam melarang seseorang untuk duduk sebagai politisi tidak ada itu buktinya ada Arijal Kwa Muna Al-Nisa itu sebagian orang yang menaksirkan itu dan tentu itu debatable kalau pada ranah diskusi lihatnya biasanya bukan dalil lebih kepada masalah mursalah seseorang itu dilihat dari dalil-dalil yang sifatnya tidak sifatnya sabit konstan itu lebih kepada maslah biasanya kalau seseorang oh dia saya tolak sebagai kepala negara karena seorang perempuan itu sudah bias tapi saya menolak dia bukan karena perempuannya karena ada pertimbangan A, B, C, dan D karena kalau saya tolak dia sebagai calon kepala negara karena perempuan dalilnya Arijal Kwa Muna itu tentu tidak tepat nah itu saya kira frasa penggunaan tadi dan justru generalisir yang Anda sebutkan justru malah tidak menurut saya juga tidak apresiat saya mungkin mohon maaf kalau seandainya istilah yang saya gunakan terkesan tidak apresiat saya justru mengapresiat orang yang berbeda pendapat karena saya ingin mengatakan seperti yang dikatakan Imam Shafi'i pendapat dan pilihan saya ini saya akui sebagai sebuah kebenaran tetapi pendapat orang lain bisa jadi lebih benar dari pendapat saya tapi untuk saat ini saya berpendapat bahwa feminisme adalah sebuah ideologi yang bangunan ideologi secara umumnya lebih banyak mendatangkan madorotnya karena nilai-nilai yang disampaikan itu sebagian besarnya ruhnya sudah ada di dalam syariat Al-Quran dan hadis lalu untuk apa saya mencari lagi di dalam gerakan feminisme itu kurang lebih seperti itu mohon maaf kalau tadi ada frasa yang seingat saya sih saya tidak mencoba menjatuhkan orang saya hanya menganggap bahwa itu ideologi dan ideologi karena di ideologi berarti harus dikomentari dan saya mengomentari sebuah ideologi yang bagi saya tidak tepat untuk dijadikan sebuah gerakan untuk membela perempuan di bangsa ini karena dengan Pancasila itu sudah saya istri anak perempuan saya akan sudah terhormat kalau kita sepakat melaksanakan Pancasila itu dengan atau tanpa menggunakan gerakan feminisme Wallahualam Baik terima kasih Ustaz atas mafarannya mungkin ada yang mau bertanya lagi dari peserta lainnya atau ingin menyampaikan pendapatnya tadi mungkin Mbak Henny maafin Ustaz saya nanya lagi Ustaz silakan apa namanya kadang kan beberapa tokoh atau mungkin beberapa tokoh publik itu saya sebesarnya agak 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 kalau mungkin kita pakai rasa jahat saya juga menganggap ini sebagai sesuatu yang jahat karena ketika Rasulullah itu dulu mengangkat rajat perempuan memperjuangkan rajat perempuan terus kayak diangkat menjadi sosok feminis jadi beliau bukan mengatakan beliau menggarakkan feminis membuat garakan feminis tapi nilai-nilai feminis terus langsung dilekatkan ke beliau jadi kalau dibilang Rasulullah itu feminis muncul kemudian istilah-istilah seperti itu itu kalau udah ditanggapan Ustaz gimana Ustaz untuk menanggapi yang seperti ini jadi ketika Anda mengetahui sikap saya pada ideologi feminisme tentu saya tidak akan sepakat itu karena globally feminism itu yang diangkat lain dia persamaan mutlak misalnya sekalipun mungkin nanti sebagian yang akademisi muslim menganggap enggak kok ada tertentu karena berbeda kalau orang sudah kona'ah di situ kalau saya sampai detik ini bisa jadi berubah tapi sampai detik ini saya belum kona'ah dengan itu karena itu sebuah gerakan dan ideologi maka kalau disebut misalnya Abu Bakar itu feminis Rasulullah itu feminis tentu entar dulu mana buktinya apakah yang membela perempuan itu semua yang membela perempuan feminis tidak karena ada orang membela perempuan tapi dia punya agenda lain berarti Anda curiga tidak perlu karena kecurigaan pada sebuah ideologi itu harus matang karena kita kan di sekarang ini menreaki misalnya kalau ada ideologi-ideologi yang membahayakan Pancasila akhirnya kita sematkan kepada ideologi tertentu sementara ideologi yang lain kita loloskan itu kan juga enggak fair kalau kita mau melakukan screening semua jenis ideologi kita screening dan ideologi itu misalnya baik nilainya 10 ada 10 poin sembilannya itu baik tapi ada satu ideologi tersembunyi kita pasti kemudian akan mendowngrade ideologi itu maka kalau Anda tanya pendapat saya mungkin saya termasuk orang yang enggak sepakat dan enggak ada masalah kalau misalnya Rasulullah disebut seorang feminis saya enggak sepakat karena Rasulullah itu ada sebelum feminism itu ada sehingga Rasulullah sebagai seorang pembela perempuan sebagai seorang yang mengangkat perempuan karena Anissa 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 dia katakan itu istausu bin Nissa ikhayra tapi kemudian ketika rasa feminisme dilekatkan ntar dulu karena saya dan Anda punya konsep yang berbeda paling debet-debetnya disitu aja oh enggak kok yang saya maksud feminisme pembela perempuan ya enggak apa-apa silahkan berarti Rasulullah feminis menurut Anda tapi bagi saya enggak bisa karena saya memahami feminis itu berbeda dengan sebagian orang memahami feminis oh Anda belum kafah itu juga judge lagi jadi saya ketika di judge misalnya atau sebagian orang-orang yang seide atau beda-beda tipis dengan saya bahwa Anda memahami feminis tidak lengkap itu juga sama karena dalam hidup kita itu akan ada klaim-klaim seperti yang tadi disebutkan wahadis ini penafsir ini ini tidak tepat itu kan hidup kita akan pilihan ini pemikiran orang saya terima kecuali yang ini Zamaf Sari oh kurang apa pakar bahasa diterima tapi ketika membahas tentang akidat enggak kan begitu hidup kita kita menerima semua kecuali ini jadi bagi saya sah-sah saja kalau Anda mengambil poin-poin positif dari feminisme tapi kemudian ketika dibalikin dengan istilahnya sebentar dulu disitu kita berbeda dan tidak ada masalah ketika berbeda di wilayah itu tidak membuat saya dan Anda bermusuhan karena itu kan pilihan kalau Anda tanya saya saya tidak setuju kurang lebih begitu makasih Ustaz untuk jawabannya mungkin Anda juga mau sedikit menambahkan tadi kan disebutkan bahwa kalau misalnya dulunya itu perempuan di Indonesia itu terbelakang kemudian baru setelah munculnya feminisme itu perempuan baru bisa muncul tapi kan mungkin itu di daerah tertentu kita bisa lihat bagaimana laksamana malai hati yang dulunya beliau seorang laskar perang seperti itu di Indonesia sendiri itu beliau kalau tidak salah di abad 16-17 jadi tidak memengiri kalau misalnya perempuan saat itu sudah bisa berkipah di tempatnya masing-masing di Maidan jihad yang seperti itu kemudian untuk yang Malala tadi ya Ustadz dan bagaimana perempuan di Pakistan saya Alhamdulillah sekarang mahasiswa di Ayu-Ayu Ustadz saya tidak tahu bagaimana yang benar tapi mungkin itu Ustadz jadi apa namanya kata teman-teman saya itu tidak benar gitu Ustadz kemudian untuk bagaimana anak-anak Pakistan perempuan Pakistan di sini saya merasa tidak yang dibatasi mungkin karena mereka lebih sering hidup dan bersosialisasi dengan keluarga tapi untuk masalah pendidikan dan lain sebagainya menurut saya tidak Ustadz karena banyak yang saya pernah temui ada dokter yang waktu itu lulusan Amerika kemudian beberapa teman saya orang tuanya itu lulusan sekolah-sekolah negeri dan berkiprah di ranah-ranah publik seperti itu Ustadz jadi menurut saya tidak terbatas gitu mungkin ada yang ingin menanyakan atau menambahkan argumennya teman-teman semua ada yang ingin menanyakan kembali atau mungkin kalau sudah bisa saya tutup sepertinya sudah oke baik mungkin sesi selanjutnya Ustadz kita sesi dokumentasi dulu teman-teman mungkin bisa untuk buka kameranya oke 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 baik terima kasih untuk semuanya teman-teman untuk materi yang disampaikan hari ini ya sama-sama mungkin mohon izin kalau sudah selesai ya Ustadz alam acara selanjutnya sesi prakelas ya teman-teman semua ini untuk sesi pasca kelas terakhir nih mungkin ada yang ingin menyampaikan argumennya yang tidak sesuai dengan tadi yang disampaikan beliau atau mungkin punya pendapat lainnya saya Kak Tovi ya Kak silakan oke terima kasih oh iya masih ada Kak masih ada absen ntar kalau selesai sesi sesi apa yang namanya sesi prakelas akan ada absensinya sebenarnya nggak ada yang perlu dikontrai dengan pernyataannya Pak Ustadz tadi ya yang saya maksud tadi para ulama-ulama itu ya kita tidak bisa pungkiri ulama-ulama yang di luar ya bahwa ada memang yang menyudutkan perempuan seperti itu nah persoalan pernyataan yang dikatakan tadi Mbak Sarah itu saya rasa benar-benar apa ya ada ambigu juga yang dikatakan sayangnya Mbak Sarahnya keluar ada yang ambigu yang dinyatakan oleh Mbak Sarah kalau saya lihat postingannya mengatakan terima kasih kepada kaum feminisme meskipun sebenarnya itu hanya diksi untuk menyerang feminisme itu sendiri nah ketika mengatakan terima kasih atas feminisme artinya sebelum menemukan penemuan-penemuan pernyataan tentang Islam ataupun padangan Islam terhadap perempuan tapi dari dari mereka lah kalian bisa menemukan bagaimana Islam memandang perempuan seperti itu nah ketika ada dari situ sebenarnya menjenaralkan semua pandangan feminisme bahwa feminisme itu jahat saya rasa itu sebuah diksi yang jahat juga menurut saya nah ketika dikembalikan kepada saya persoalan yang mengatakan bahwa menjenaralkan ulama saya sama sekali tadi tidak menggenaralkan ulama ada ulama yang seperti itu dan itu tidak bisa dipungkiri dan yang mengatakan bahwa ada juga tafsiran yang mengatakan teman-teman mungkin tidak bisa pungkiri juga Taliban Taliban di Afganistan sampai detik ini Taliban sampai hari ini itu mengungkung kaum perempuannya dan terjadi pemboman-pemboman itu adalah itu karena apa karena pemahamannya terhadap Islam yang literal yang tekstual banget seperti itu nah ini kita tidak bisa pungkiri dan inilah yang merusak citra perempuan yang merusak citra Islam seperti itu nah ketika ada orang yang memandang Islam yang memandang Islam dari sudut pandang misalkan kejadian-kejadian terhadap Taliban perempuan Taliban itu juga kita tidak bisa salahkan karena memahami itu seperti yang dikatakan oleh Ibu Prof. Alimatul Kiptia bahwa ada tiga pandangan terhadap Islam ini ada konservatif ada yang moderat dan seterusnya nah yang ada kenapa juga terjadi apa namanya kenapa ada terjadi di Suria misalkan pemboman kenapa ada ceritanya terjadi pemboman di Indonesia yang secara ekstrim itu karena pemahaman agamanya yang tekstual seperti itu nah ini adalah kaum-kaum konservatif nah ini tidak bisa dinyatakan bahwa tidak ada dan kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak ada dalam hal yang seperti itu nah sama halnya dengan kasus perempuan seperti yang dikatakan oleh Mbak Sara tadi bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan menurun kenapa dikatakan menurun itu ada dinyatakan pernyataannya kaum-kominas bahwa turunnya angka ini bukan berarti bahwa kekerasan itu menurun karena adanya kurang kusener seperti itu kurangnya penyetoran karena sekarang adanya lockdown atau terjadi rumah sehingganya ada kaum-ibu merasa takut terhadap sang suami untuk bisa melaporkan dan sepertinya ada tekanan-tekanan yang dirasakan sehingganya tidak mampu melaporkan seperti itu nah ini tidak bisa kita potutupi kalau ada pernyataan yang menyatakan bahwa buktinya perempuan sekarang sudah bisa berpendidikan sudah bisa berpolitik dan seterusnya itu karena kita melihat pada postor pada statistika yang memiliki pendidikan yang menengah ke atas tapi coba teman-teman melihat yang ke bawah yang betul-betul perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang di kampung karena tidak memiliki ekonomi yang rendah sehingganya dia harus dipaksa menikah dia harus apa namanya harus dipaksa menikah untuk menutupi utang ataupun dan seterusnya ini kita tidak bisa tutupi dan ketika seumpama kaum feminisme ataupun ceritanya kaum aktivis yang tidak mengatakan feminisme dirinya membela membela ini itu tidak bisa tidak bisa kita apa namanya membenci atau seperti apa karena inilah perjuangan mereka saya seperti ini yang dikatakan jangan fobia ataupun ceritanya jangan pernah merasa tidak mau menerima pendapat yang lain karena maksudnya mengatakan bahwa Islam memang Islam sudah hal yang seperti ini sehingganya yang lain tidak butuh enggak karena kan ceritanya kita juga butuh pisau-pisau analisa yang lain kenapa ceritanya ya Islam memang mengatakan bahwa Islam itu ada sosial Islam itu sosialis tapi tanpa maksudnya ada pemikiran-pemikiran dari Marxisme atau pemikiran-pemikiran dari Barat ini semua pemikiran-pemikiran dari Islam itu tidak akan terkuat seperti itu nah bukan berarti bahwa Islam tidak bukan berarti bahwa Islam tidak tidak sempurna tidak tapi menggunakan analisa mereka analisis mereka seperti itu menggunakan pisau analisa mereka sama halnya dengan pisau analisis gender ini seperti itu ini yang maksud saya jadi marilah kita saling menghargai dan maksudnya menghargai yang menghargai pilihan mereka menghargai teman-teman yang memiliki pendirian ataupun pemahaman yang sampai saat ini itu terhadap feminisme meskipun sebenarnya bukan berarti ketika dia mengatakan bahwa dirinya feminisme artinya dia mengabulkan seluruh feminisme yang ada dan kita bertolak pada pemateri yang pertama saya rasa seperti itu dan ini saya rasa sudah jelas seperti jangan janganlah kita saling menyudutkan bahwa feminisme jahat Islam jahat tidak tapi marilah kita saling menghargai saling membuka pikiran jangan sampai fobia terhadap sebuah pandangan seperti itu terima kasih terima kasih Kak Aryati untuk pendapatnya mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh menanggapi silahkan Mas Bismillah saya rasa mungkin apa namanya bisa kita dudukkan lagi persoalan tadi kalau memang bahasanya apa namanya tadi Bama Teriteri itu mendudukkan feminisme sebagai ideologi yang tentu akan sangat-sangat apa namanya akan sangat kontras dengan Islam seperti itu sehingga saya rasa tidak perlu untuk apa namanya kita bicara tentang jahat atau enggak jahat karena kalau ditarik ke belakang ini kan memang karakter pos semua kan memang mainnya di aksio mainnya di banyak di perasaan sehingga manusia sekarang setahil juga termasuk itu banyak main di perasaan jadinya mungkin masalah ketersingguhan dan segala macam itu mungkin urusan belakangan tapi yang penting kita dudukkan dulu persoalan bahwa bahasan di sini memang adalah tentang ideologi seperti itu terkait dengan gerakan terkait dengan apa namanya yang baik dan buruk tadi saya rasa pemateri tadi sudah menjelaskan bahwa menolak apa namanya atau menerima feminisnya itu tidak beliau juga bilang tidak serta kita langsung tolak semua seperti itu ya ada baiknya ada nanti tinggal proporsional kalau mungkin dalam bahasa saya seperti itu sehingga mungkin akan kontras dengan pemateri lain karena tidak bahas tentang inti daripada ideologi ini ketika dia memang langsung kontra dengan pemateri lain saya rasa memang bahasannya memang akan seperti ini jadinya jadi apa namanya berkaitan ideologi yang kata pemateri tadi memang harus tadi jelas dia akan sangat berbeda dalam tataran ideologi seperti itu dalam tataran praktis mungkin bisa dikompromikan atau dicari jalan tengahnya itu tidak masalah tapi yang mau saya tekankan adalah bahasan kita hari ini tentang ideologinya seperti itu jadi saya tertarik dengan diskusi di grup diskusi di chat kita saling jahat semua seperti itu karena memang tidak kita harus pahami dulu materi disini itu memang bahasannya disitu jadi ya terkesan jahat mungkin itu masuk ke karakter posmonan tapi itu mungkin tidak akan kita bahas disini mungkin ini maaf mbak ini mena tapi yang salah ingin saya katakan adalah saya rasa terkait dengan pisau analis dan segala macam ya memang perlu juga banyak juga cendekan kita yang menggunakan pisau analis dari luar untuk kemudian dipakai dalam bentuk transformasi sosial yang juga berlantaskan Islam sebagaimana juga yang saya pelajari sekarang itu Gunta Wijo dimana beliau menggunakan pisau analisis daripada marxisme daripada apa namanya apa namanya untuk kemudian pisau analisis ini beliau tidak serta-merta langsung pakai seperti itu kalau sepahaman saya yang mungkin nanti bisa dikoreksi atau mungkin bisa dikatakan jahat nanti juga mungkin kalau dalam pandangan feminisme kan sangat-sangat jelas terlihat bagaimana kemudian marxisme yang menempatkan tentang teori saling jahat menjahatkan antarkelas jadi seakan-akan yang kelas atas kemudian tidak ada dengan yang kelas bawah adanya kemudian pergulakan kemudian yang dipakai kemudian pada feminisme secara umum sehingga kaum laki-laki selalu terlihat jahat kepada perempuan makanya mungkin ada istilah patrek dan segala macamnya tentu apa namanya ini ini yang menurut saya mungkin yang mungkin dikatakan tadi juga mungkin sama teman yang sepemikiran sama saya itu mungkin tidak proporsional dalam menggunakan pisau analisi ini sehingga kalau kita lihat Kunta Wijaya menggunakan pisau analisi ini daripada marxisme beliau menggunakan filter dulu mungkin bukan apa sih mungkin bahas paling sederhananya mungkin beliau mengislamkan dulu istilah-istilah intinya beliau mengislamkan dulu apa namanya konsepnya disaring dulu kemudian dipakai sehingga konsep ini berubah nantinya kalau dalam kursusnya jadi saya rasa untuk terkait pandangan barat pandangan daripada para band barat mungkin ideologinya atau apanya itu kalau dalam tataran praktis yang kiranya bisa bermanfaat saya rasa tidak masalah tapi dalam pandangan umum berkaitan dengan inti dan berkaitan dengan ideologi saya rasa ini yang perlu kita perhatikan semua dan perlu kita sangat hati-hati disini karena ideologi ini nanti akan mempengaruhi bukan dalam tataran praktis saja tapi dalam pandangan kita sehari-hari pun akan bisa kena juga nanti sadar ataupun tidak sadar seperti itu makanya sebenarnya melihat semuanya problem kejadian yang terjadi di sekitar kita dengan cara pandang Islam itu saya rasa tidak Islamis banget karena memang seperti itu harusnya seorang mu'min untuk melihat atau mungkin seorang muslim melihat realitas seperti itu jadi mungkin itu saja tanggapan dari saya mohon maaf kalau banyak salahnya saya mohon maaf semoga tidak ada yang tersinggung kalau tersinggung saya mohon maaf juga terima kasih untuk tanggapannya mungkin ada yang mau menanggapi lainnya teman-teman Mbak Juwita atau Mbak Novia mungkin atau yang lainnya teman-teman ada yang menanggapi mungkin saya disini ingin memberikan sedikit tambahan tentang tadi yang masalah nikah muda atau yang lainnya itu itu berarti dari kita mulai dari sistem pendidikannya ya pemahaman tentang nikah muda itu kan berarti orang-orangnya itu gimana ya kurang paham tentang bagaimana kehidupan pendidikan tentang pernikahan itu diperlukan itu diperlukan mungkin kita lebih harus mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pernikahan muda itu terutama ke masyarakat yang kelas bawah jadi kita yang harus memutus si plus tadi kan pernikahan itu anak di diri orang tua kemudian dia mempunyai anak di diri lagi jika jika orang pemikirannya masih jumut disitu-situ aja pasti pola pikirnya pasti akan disitu aja makanya kita sebagai orang yang berpendidikan mungkin punya maskulah intinya untuk memahamkan seperti itu bahwa pernikahan muda itu ada mudorotnya dan ada panfletnya juga seperti itu mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan teman-teman ya silakan Kak Haryati mungkin mau menambahkan Kak baik Mas Asrullah ini Asrullah silakan Mbak siapa tadi yang raise hand ya bisa saya menanggapi sepertinya Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Saya tadi menyimak materi dari Ustaz Seiful Bahri yang mendudukan standing point feminisme dan Islam sebagai satu ideologi yang memiliki tentu basis epistemologi nah saya berangkat dari basic epistemologi yang mendasari dua worldview ini agar kita tentu memahami bahwa kalaupun ada perbedaan yang memang tidak bisa disamakan kalau ada persamaan tentu kita memahami cara pandang terhadap persamaannya itu letaknya dimana karena basic epistemologi tentu tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Seiful Bahri bahwa Islam jauh mendahului dari artikulasi dan parafrase apa yang dibawa oleh slogan feminisme mulai dari educate the woman kemudian the curl of woman dan perang-perang lain dalam agama itu justru melakukan satu desakralisasi terhadap konteks agama disebutkan secara langsung atau tidak sebab pengartikulasian itu sudah secara paripurna dan komprehensif itu diletakkan dalam basis epistemologi ini ini basis epistemologinya maksudnya konseptualnya bukan dari penyimpangan beberapa oknum yang tidak bisa kita generalkan salah satu tadi yang sering disebutkan adalah Taliban misalnya itu tidak mewakili entitas untuk menghakimi bahwa muslim gambarannya seperti itu karena kalau kita juga menghakimi dengan cara pandang seperti itu tentu juga feminisme beberapa segmen banyak menggunakan cara-cara yang sama dengan jahatnya mungkin bukan membunuh tetapi dengan cara yang lain tetapi kan kalau cara berpikir seperti itu kan tidak fair juga nah makanya saya berangkat dari asis epistemologi yang disampaikan oleh Masa Tseful Bahri nah pengartikulasian tentang bagaimana perempuan hak-hak dan seterusnya peran dalam ruang sosial bidang pendidikan bagaimana berkarya itu 1400 tahun lalu secara epistemologis Islam telah menyelesaikan makanya kalaupun ingin dikorelasikan secara kohesif inherent tentang apa yang dibawa dalam spirit feminim dan dianggap sebagai tafsir feminim untuk berkontribusi mewarnai wanita khususnya dalam Islam buat saya itu ahistoris artinya mengangkat satu sejarah yang sebenarnya jauh melampaui dari 1700-an dalam sebagai cikal bakal renesans itu adanya sikap keterkungkungan dalam peran agama yang dianggap membatasi sehingga tidak mampu membuka ruang berkarya di barat pada saat itu yang bersifat lokal yang ingin diinternasionalkan Islam telah menyelesaikan 1400 tahun yang lalu hanya tadi Ustaz Seiful Bahari itu mendudukan memang epistemologisnya berbeda sehingga saya juga yang ingin menanggapi mengatakan memang tidak bisa di tidak bisa dikatakan secara historis persamaannya pun itu hanya dari sisi persamaan konsep tapi bagaimana cara melaksanakan itu jomplang dari apa yang ada dalam epistemologis itu jadi Islam yang tadi disebutkan dengan feminisme untuk melihat maka saran saya yang pertama tentu melihat dari epistemologisnya nah sumber epistemologis kita tentu berbasis tidak hanya tentu rasio dan indra tapi juga wahyu dan wahyu ini yang menjadi filterisasi kata Bang Ferdi tadi menurut filterisasi kalau tidak bisa mengislamisasi secara menyeluruh maka filterisasi merupakan salah satu tool satu instrumen untuk merelefankan dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam konsepsional agama itu yang pertama kedua sekaligus yang terakhir tadi karena menggunakan cara berpikir argumentum et hominem jadi metode berpikir korban dalam menghakimi bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan konsepsi terhadap perempuan itu nah justru pertanyaannya secara mendasar bagaimana platform ideal untuk memperlakukan perempuan secara baik misalnya apakah ketika telah membuka ruang secara terbuka selebar-lebarnya apakah ada garansi tidak terjadi penyimpangan terhadap perempuan misalnya dan seterusnya justru tafsir itu menjadi negasi terhadap penisbian dari kaum laki-laki bisa saja hadir sudut pandang seperti itu karena kalau ada spirit misalnya go feminismo maka yang lain juga menggunakan spirit yang sama dengan cara pandang yang sama karena lahir kezoliman bukan karena jenis kelamin kan seperti itu tapi karena act by an out conceptual jadi tindakannya diluar dari konsepsi ideal yang ada jadi challenge-nya itu apakah ketika dibuka ruang selebar-lebarnya narasi seperti itu akan menghilangkan anhasir tentang kungkungan terhadap perempuan dan kritik terhadap laki-laki karena kalau kita baca sejarahnya kita kan paham bersama kalau kita ingin baca feminim kita kembali ke buku induknya buku induknya latar belakang sejarah lahirannya dan seterusnya supaya kita bisa fair bahwa memang ini ada ada perasaan yang terkungkung dari nilai-nilai agama kemudian melahirkan gerakan dari satu gerakan ini kemudian ditingkatkan levelnya ke level ideologi yang disampaikan tadi oleh Ustadz jadi dia tidak hanya gerakan tapi juga sudah menjadi ideologi jadi dua tadi pandangan saya sekalipun tentu banyak berbeda tidak masalah hak saja untuk berbeda tapi untuk mendudukan secara konsekuen tidak perlu menggunakan kata jahat tidak melebelkan terhadap agama tapi menunjuk pada entitas beragama tetapi secara indirect sebenarnya menyerang institusi agama itu juga tidak fair juga jadi mari kita melekatkan pada metode metodenya supaya kita memiliki justified yang confirm untuk melihat soal feminim dan kalau kita juga bicara feminim kita tidak boleh keluar dari induk kelahirannya supaya kita tidak seperti keluar dari apa yang dihitohkan oleh pendirinya itu sendiri dan itulah salah satu problem kita untuk mengakhir ini karena seringkali menganggap feminisme saya tidak seperti itu feminisme saya tidak seperti itu beda dengan feminisme terus kita harus menggunakan kitab induk yang mana namanya induk bersumber di sana tinggal itu yang ditafsirkan dengan variable-variablenya feminim Mars dan seterusnya itu sudah terlalu teknis ke pecahan-pecahannya mungkin itu ya tanggapan saya boleh berbeda silahkan tapi saya tadi menyimak Ustaz Saiful dan saya relatif lebih banyak sepakatnya dari sisi metodologis kaidah dalam memahami ilmu soal feminim jadi saya mengkajinya dari sisi ilmuwan juga tentu bagian dari konsepsi wahyu epistemologi Islam Ya Sakuheran Barakalauh Fikom terima kasih untuk jawabannya mungkin ada yang ingin menanggapi teman-teman yang lain teman-teman ada yang ingin menanggapi bahwa mungkin Mbak Erna Ningsi mungkin mau menanggapi Mbak untuk yang tadi disampaikan materi ataupun yang lainnya mungkin saya ya ingin menambahkan saya kalau melihat feminisme gitu mereka kan lebih menuntut sesuatu yang sifatnya fisik atau terlihat seperti keadilan dalam hal mungkin apa keadilan dalam kekerasaan kekerasaan mungkin hak-hak seperti itu tapi merupakan hal-hal yang sifatnya empiris seperti misalnya dalam keseimbangan rumah tangga itu kan Allah sudah menentukan dimana sektornya perempuan bekerja dan dimana laki-laki bekerja dimana disitu memiliki kesinambungan seperti itu kan jadi sebenarnya kita kita gak perlu feminis untuk jadi muslim yang baik seperti itu mungkin ada yang mau menanggapi teman-teman yang lainnya atau mungkin Mbak Faradila yang baru saja masuk gak tahu ini habis ngomongin apa Kak ini tadi ngomongin tentang apa yang disampaikan pusatnya gitu sama mungkin tanggapan-tanggapan kamu tentang feminisme dan lain-lain LGBT atau yang lainnya teman-teman mungkin ada yang mau berargumen lagi atau mungkin siapa saya tunjuk ya teman-teman Mbak Laila Mbak Laila Halo Mbak Laila silakan Mbak mungkin ada tanggapannya atau mungkin punya pendapat berbeda gitu Mohon izin tidak on camera pertama masalah feminis ya dari pertemuan pertama menurut saya sudah jelas ya kalau feminis mau diartikan sebagai paham ataupun apa istilahnya konsep yang harus diterapkan dalam sosial itu sangat jelas berbeda sekali dengan agama Islam karena dalam konsep Islam seperti yang tadi Ustadz jelaskan sudah apa ya jelas sekali gitu bahwa tidak ada sedikit diskriminasi atau eksploitasi antara gender itu sendiri yang ada marahan konsep keadilan gitu seperti dalam Al-Quran jadi antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan apa ya kenapa sesuai dengan proporsinya maksudnya karena dalam proses penciptaan Tuhan menciptakan itu ini berpasangan itu tidak hanya manusia saja bahkan tumbuhan dan hewan pun ada jenis kelamin gitu dan segi gendernya nah begitu pun dalam Islam untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu maka diciptakan laki-laki dan perempuan nah disini tidak ada sama sekali diskriminasi atau artinya adalah keadilan nah cuman yang jadi masalah ini dalam apa istilahnya aplikasi atau penerapan dalam masyarakat sendiri itu bisa disebabkan oleh konstruksi sosial yang memang pada suatu daerah itu lebih mementingkan budaya patriarki atau juga karena memang perempuan ini sangat sekali kurang berpendidikan nah ini yang menjadi masalah untuk perempuan-perempuan untuk lebih meningkatkan kadar keilmuannya gitu nah dalam tataran konsep itu tidak ada masalah ya baik itu perempuan atau laki-laki cuman masalah dalam penerapan atau aplikasi di masyarakat nah ini kalau masalah feminis mau diterapkan dalam Islam jelas bertolak belakang sendiri jelas bertolak belakang ya kalau masalah paham cuman kalau dikatakan sebagai analisis kritik itu bisa saja diterapkan dalam agama Islam yaitulah misalnya Islam konsepnya sudah jelas cuman dalam paparannya butuh apa ya solusi untuk mengatur sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri nah ini ini adalah pembahasan yang kita harus bicarakan bersama baik itu di kalangan ulama-ulama atau di kalangan pemerintah jadi kita harus bergandeng tangan ya bersinergi gitu bekerjasama dari sebuah lini baik itu pendidikan ataupun budaya sosial politik dan lainnya mungkin itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk tanggapannya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau memiliki tanggapan lain atau pendapat lain Mbak Hayun Ulfah mungkin atau sekarang saya pilih yang laki-laki Mas Salman Al-Farisi mungkin bisa untuk menanggapi silahkan Mas Salman Al-Farisi mungkin nggak ada ya orangnya atau Mas Azam mungkin Mas Azam Kak Taufi ya boleh masuk nggak oh iya silahkan Farah jadi gini Alhamdulillah dengan adanya short course ini kita tuh kayak jadi apa ya dari pemateri pertama sampai rentetan pemateri itu kan menghadirkan perspektif yang berbeda jadi kayak kita tuh pengennya kayak pengen melihat kayak sudut pandang yang lebih luas dalam memahami feminisme itu sendiri dan ketika dan ketika juga dilihat bahwa ternyata feminisme itu punya banyak sekali ideologi banyak sekali pengertian yang berbeda-beda yang bahkan di dalam diri feminisme itu ada kayak benturan dengan feminisme yang lainnya disitu tuh kayak ada kesadaran kayak gitu mungkin ada beberapa para pegiat feminisme yang kayak bilang bahwa sebenarnya beberapa yang disuarakan oleh feminisme itu adalah tentang keadilan yang dimana itu juga diniatkan dalam agama islam memandang perempuan kayak gitu kan kayak misalnya untuk pandangan anti-esensialis aja itu bilang bahwa sebenarnya dalam pandangan ini kayak katanya Pak Asar tuh ada banyak sekali pandangan yang sebenarnya islam tuh sudah mengatur islam tuh mengatur di dalamnya jadi kita tuh relate sama feminisme kayak gitu jadi feminisme tuh ada kayak korelasinya sama islam tapi yang menjadi akhirnya kayak kesimpulan aku adalah ketika feminisme itu mengatasnamakan bahwa ini loh di islam tuh ada gitu pemikiran pemikiran feminisme yang relate sama islam tapi beberapa pemikiran mereka itu tidak bisa relate sama islam karena apa dari segi hukumnya aja mereka tuh menolak misalnya gimana Al-Quran bilang tentang bahwa perempuan dan laki-laki itu seperti apa kemudian hadis kayak gitu jadi mereka kalau misalnya teman-teman ngelihat kayak misalnya di postingan Indonesia feminis atau Magdalene yang sekarang lagi mengampanyakan tentang pelegalan homoseksual menurut islam itu mereka tidak mengambil dalil dari Quran dari hadis dari koul ulama yang punya keotentikan pendapat yang pendapatnya rogi dipercaya tapi mereka mengambil katanya ini katanya ketua asosiasi ini katanya ini tanpa tahu bahwa itu riwayatnya dari mana sumbernya bagaimana keotentikan jadi mengkontekstualkan perkataan orang dan itu kita nggak tahu sebenarnya dimana jadi kalau menurut aku selama islam itu sudah mengatur dengan baik apa yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan dari segi kemaslahatan atau kebaikannya maka kita udah nggak perlu lagi gitu paham feminisme atau juga kalau kita paham feminisme awalnya kita setuju sama dia karena oh iya ya ternyata di islam juga ada gitu nah kalau misalnya dari berangkat dari pandangan yang seperti itu yaudah kenapa kalau dari islamnya ada kenapa kita harus ikut ideologi feminisme toh kalau misalnya kita masuk ke ideologi feminisme katanya kak Afifah kalau kamu ingin masuk ideologi feminisme itu katanya feminis itu nggak pas tengah yaudah masuk secara kafa atau menyeluruh padahal secara menyeluruh atau secara globalnya kita nggak bisa kita secara keagamaan secara islam sendiri kita nggak bisa semuanya itu masuk ke sana kayak misalnya feminisme menggaungkan kayak bolehnya LGBT atas nama humanisme atau misalnya kayak bolehnya apa namanya seorang istri mengimami sholat itu kan hal-hal yang sebenarnya itu secara syariat dari dulu itu tidak ada ke apa ya perbedaan pendapat bahwa hal itu dibolehkan jadi kalau aku pribadi ya kalau untuk kayak short course ini kita kita dengan adanya kita itu tahu feminis bagaimana seperti apa feminisme itu kita jadi kayak lebih terbuka gitu nggak kemudian langsung ngebully orang-orang feminisme atau kayak hanya komen dinetisa dengan hal-hal yang bersifatnya kayak head speech atau kayak sebuah ujaran kebencian tapi kita tahu kayak oh ternyata kenapa sih awal mulanya orang bisa berpandangan feminisme kenapa orang itu ingin menyuarakan feminisme terus kenapa sih orang itu punya pandangan seperti apa feminisme tapi kembali lagi ternyata semakin kita tahu feminisme kita lebih tahu bahwa oh ternyata islam itu sudah mengatur apa yang ada di feminisme itu sebenarnya ada kayak ketimpangan hak-hak yang memang sebenarnya di islam itu sudah diporsikan secara adilnya itu bukan adil sama rata yang justru memberatkan perempuan ketika laki-laki harus bisa apa ngangkat besi 100 kilo perempuan juga bisa tapi adilnya perempuan adilnya dalam islam adalah ketika laki-laki sama perempuan itu diberikan porsi adil sesuai fitrahnya kalau memang perempuan itu seperti ini seperti ini oke dikasih sama Allah seperti ini dalil untuk perempuan kalau laki-laki seperti ini seperti ini kemampuannya maka Allah kasih seperti itu jadi kayak gitu jadi lebih mengenal bagaimana islam mengatur perempuan dan bagaimana seharusnya ya memang kalau misalnya ada yang ketimpangan dalam islam itu maka kita harus belajar islamnya apakah itu memang benar-benar dari islamnya apa memang sebenarnya ada oknum-oknum yang salah yang mengatasnamakan islam dalam perbuatan yang salah tersebut itu sih kalau dari aku Kak Taufi insya Allah ya makasih Farah untuk pendapatnya mungkin teman-teman yang lain ada yang punya tanggapan lain atau ingin menambahkan ke Laila mungkin Mbak Dewi Listri mungkin dari Banda Aceh mau menambahkan lagi atau yang lainnya saya kayaknya Mbak oh iya silahkan ini tadi menarik ya yang pernah disampaikan sama Ibu Alham Zahra kayaknya jadi mungkin dari teman-teman mungkin ada yang pernah lihat mungkin aktivis atau komunitas mungkin yang membela perempuan ya yang dipermasalahkan sama Bu Alham Zahra tadi dari gerakan feminisme ini dianggap hak-hak perempuan itu jadi terangkat seperti itu dulu disini di daerah Ponorogo itu sempat kami ikut bedah buku yang diadakan suatu komunitas literasi dan memang orang-orangnya itu orang-orang feminis juga seperti itu tapi uniknya teman-teman saya yang ikut itu nyerangnya bukan bedah bukunya yang diserang itu kenapa sih perlu adanya feminisme di daerah sini akhirnya disitu mereka mengatakan kalau lihat kasus di daerah sini itu banyak ketidakadilan misalnya dalam kasus perceraian itu ketika disidang itu perempuannya itu seakan-akan diperlakukan tidak adil gitu disamping itu mungkin ada undang-undangnya itu yang membuat perempuan itu merasa tidak diperlakukan sama antara perempuan dengan laki-laki nah itu yang jawaban mereka seperti itu maka tadi yang dikatakan Alham Zahra mungkin apa nanya secara tidak langsung feminis ini istilahnya punya jasa dong untuk mengangkat istilahnya derajat perempuan yang ada di Indonesia gitu kan atau mungkin teman-teman yang bilang mungkin enggak harus jadi feminis untuk mengangkat derajat manusia mungkin ada enggak kira-kira kira-kira ini suatu komunitas mungkin yang apa namanya memperjuang yang kelihatan ya kelihatan banget memperjuangkan hak-hak perempuan gitu misalnya kalau kita ikuti sebagian akun-akun feminis kan kita lihat ada tuh yang dia mengalami pelecehan seksual gitu kan nah itu dia bingung cerita kemana gitu nah ceritalah dia ke teman-teman feminis justru teman-teman feminis ini dia memperhatikan seperti itu mungkin kalau ada opsi lain selain harus cerita ke feminis mungkin dia harus cerita ke siapa gitu kan mungkin yang saya tahu dokter Dinar itu punya Aila gitu kan nah ini yang mungkin ada dari teman-teman komunitas apa gitu umpama ada perempuan yang kena masalah dia mengalami KDRT dia mengalami pelecehan gitu dia kalau mau cerita cerita kemana dia harus ngapain mungkin seperti itu untuk agak menengahinya seperti itu baik terima kasih untuk tanggapannya mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi kembali mungkin Mbak Erna Mbak Erna mungkin ada tanggapan atau yang lainnya Mbak kalau tidak mungkin bisa kita tutup ya teman-teman ada yang menambahkan lagi atau yang lainnya silakan Mbak Dewi listri izin ya sedikit saya ya saya ingin menanggapi sedikit tadi dari yang menanggapkan apakah ada komunitas atau atau lembaga yang membantu jika ada perempuan terkena musibah ke pesen fisik yang lainnya kalau tingkat nasional yang saya tahu itu kemarin ada Kak Sarah Mantufani beliau yang saya tahu itu dulunya jadi admin sekarang Pak Sarah menjadi admin sudah menjadi advokat di peduli sahabat jadi yang saya saya kenal beliau Kak Sarah Mantufani itu di peduli sahabat beliau Kak Sinyo yang sudah lama memang bergerak bukan hanya di pada pelecehan seksual tapi juga kepada kegiatan apa itu namanya rehabilitasi atau yang mau dibantu terapis orang yang SSA yang seks atau penyukas sama jenis apakah dibergejala atau sudah terjun memang sudah ke LGBT dan sebagainya yang Anda tahu di peduli tahabat itu yang aktif dan kami sendiri kaya itu tingkat nasional di Jakarta kami yang di Aceh sendiri sedang juga menggagasnya saya bersama teman-teman saya di Aceh khususnya di Banda Aceh dan bukan hanya itu saja tapi ada juga beberapa komunitas lain yang tingkat nasional hingga ke daerah itu ada Salimah saya juga tergabung di Salimah Aceh saya tahu di pusatnya di Jakarta ada Salimah pusatnya itu juga mau membantu teman-teman ibu atau siapa saja yang mengalami kreisian seksual ataupun kekerasan dalam rumah sangga itu akan diapomodir akan diadvokasi sudah ada pelayanan-pelayanannya yang menurut saya itu jauh sesuai kaedah-kaedah memang dibantu dengan pendekatan islami yang saya ketahui kalau yang lainnya juga ada di Aywa kalau Pak Agra sendiri saya belum tahu banyak karena saya belum mendalami sekali yang sudah saya dalami berapa itu di penduduk sahabatnya banyak program-program mereka cukup rahasia sangat bagus penjagaan rahasianya siapa saja kafain mereka dan siapa saja yang dipilih bisa masuk ke sana tidak gampang karena memang bisa jadi ada orang yang memang punya modus lain rencana terapis tapi ternyata dia ingin cari mangsa yang lain yaitu mereka sudah pahami sekali bagaimana cara belok-belok melihat orang-orang yang punya modus tertentu itu informasi yang saya dapat kalau ada teman-teman yang lain saya dapat terima kasih selamat menikmati ini kan langsung mungkin jadi kan mungkin semacam Aila dan komunitas-komunitas yang lain ini mungkin kalah pamor dibanding feminisme mungkin kembali lagi seperti yang dikatakan Satseful Bahari tadi perlu kita adakan sosialisasi mungkin edukasi terkait komunitas-komunitas seperti ini silahkan mungkin ini Mas Salman Al-Farisi ya masuk ya Mbak tadi kan juga tadi ini kan lagi ngomongin soal pamor sama apa eksistensi kalangan muslimah ya mengenai dalam menanggapi misal kayak pelecehan seksual dan sebagainya kalau menurut saya sih memang kita memang kurang soalnya kalau aku lihat sendiri di kampus-kampus itu memang kita kalah bersaing dengan dengan kalangan feminis dalam artian untuk mitigasi pelecehan seksual kemudian untuk apa untuk menjaring isu tentang keperempuanan memang sangat kurang gitu cuman ya disini kalau aku lihat sendiri teman-teman di kalangan muslimah itu memang gak gak langsung untuk mengatasi pelecehan seksualnya maksudnya kalau dari kalangan feminis kan memang mereka berangkat dari isu pelecehan seksual dulu kemudian mengembangkan gerakannya misal dari pelecehan seksual kemudian ke kesetaraan gender kemudian kalau di UIN itu malah sampai ada yang bikin pesantren waria dan sebagainya dan sebagainya itu perkembangan-perkembangan gerakannya itu diawali dari penanganan pelecehan seksual dulu tapi kalau misal dari ini status saya sih kalau dari kalangan kemusliman sendiri memang mereka biasanya dari isu-isu tentang keluarga atau isu-isu tentang kemuslimahan dan sebagainya kemudian berangkat dari situ kemudian naik lagi ke kritik kepada feminisme dan sebagainya dan sebagainya cuman kalau aku lihat di kampus-kampus masih gagap untuk menanggapi isu-isu pelecehan seksual kemudian selain itu kan juga kayak lembaga-lembaga kayak LBH dan sebagainya itu kan yang mereka juga kebanyakan feminis juga ya itu sih mbak terima kasih terima kasih sebelumnya sebelumnya sebelum mungkin ditutup juga kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dari sesi pertama hingga sesi akhir dan diskusinya yang sangat menarik dan pendapat yang berbeda itu hal yang wajar saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan persoalan yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kadang kita ini adalah organisasi-organisasi Islam kadang kalapamor ya benar kalau menurut saya pendangan saya dan kalau mau diterima sarannya sebaiknya mungkin kalau gini ya kadang memang kadang ada teman-teman memang memang ingin menyuarakan Islam tapi kalau menurut saya kalau pengen memang teman-teman Islam yang teman-teman Islam ataupun teman-teman organisasi yang membela hak-hak perempuan sebaiknya jangan terlalu frontal di depan para aktivis-aktivis yang di luar maksudnya dan itu yang disampaikan istilahnya jangan pernah mau menutup diri dan merasa diri merasa paling benar seperti itu karena ketika merasa songong atau merasa paling benar dan merasa yang lainnya salah itu kita akan otomatis meskipun sebenarnya kita benar itu kita tidak akan diterima oleh masyarakat apalah salahnya ketika kita maksudnya bukan berarti bahwa Islam harus apa namanya Islam harus merendahkan diri untuk bisa diterima enggak tapi untuk bisa melebih menghormati gitu apa salahnya juga ketika seumpama kita juga bergaul dengan teman-teman LBH meskipun berbeda pendapat berbeda pandangan atau malah mereka tidak pakai jilbab tapi ketika tujuan kita sama dalam hal membelak hak-hak perempuan apa salahnya nah ini kan yang kalau pernyataan tadi yang sebelum-sebelumnya mengatakan bahwa jahat atau apa itu sebenarnya sudah menutup diri bahkan menganggap itu bisa memandang apa namanya membentuk membentuk orang membentuk orang di luar dari diri orang di luar dari Islam ataupun di luar dari komunitas kita akan menganggap bahwa loh kok sampai segininya gitu pandangannya sampai meskipun sebenarnya beliau beliau sebelumnya pernah aktivis seorang ini tapi kalau memang betul-betul seorang aktivis perempuan seorang yang pernah bergelut dengan feminisme dia akan tahu dan akan bersifat moderat gitu setidaknya menghargai oh tahu bahwa disinilah letak kesalahannya tapi bukan berarti harus mengumbar mereka bahwa dia jahat atau seperti apa nah ketika seperti ini akan otomatis kita akan diterima di kalangan masyarakat ketidaksepakatan bukan berarti kita tidak kita tidak membuka diri untuk kepada mereka seperti itu nah maka dari itu kami dari akta meskipun akta meskipun sebenarnya apa namanya akta kami Aliansi Keputiran Timur Tengah dan Afrika belajar tentang syariat Islam dan apa tapi kami berusaha untuk tidak menutup diri untuk tidak membahas tentang pembahasan pembahasan feminisme pembahasan tentang gender atau pembahasan tentang ekstremisme sebuah ajaran seperti itu karena kami ingin membuka karena kami ingin membuka jaringan kepada siapapun yang sama-sama tujuan kita adalah mencerdaskan kaum perempuan seperti itu terima kasih banyak sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin ada satu lagi yang mau menambahkan sebelum saya tutup teman-teman semua ada yang mau menambahkan lagi Kak Fina Farhani mungkin mau menambahkan Kak Fina atau yang lainnya mungkin sudah cukup ya teman-teman semua terima kasih yang sudah mengikuti acara dari awal hingga sesi yang sekarang ini semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua akhir kalam syukron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati